Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 28. Bab 109. Kata Niai Soat Kiao itu, benar saja membawa pengaruh besar, Kun Liongong tanpa berkata sepatah pun juga, sudah lompat kabur. Siang Kuan Kiai mengawasi berlalunya musuh besarnya itu, tiba menghela napas panjang dan berkata, Pangcu, Nonaniye, mengapa lantaran jiwaku seorang, membuat kerugian seluruh rimba persilatan. Aku Siang Kuan Kiai sekalipun masih hidup, juga merasa tidak tenang. Inilah perbedaannya antara pendekar dengan bajingan. Kalau golongan pengemis mempunyai mentaliteit seperti Kun Liongong, tidak perlu membuat perhitungan dengannya. Berkata Aoyang Tong. Kau tak perlu merasa tidak tenang, melepaskan Kun Liongong, bukan karena menolong jiwamu, berkata Niai Soat Kiao sambil bersenyum. Terima kasih atas syiburanmu menolong aku secara demikian, Siang Kuan Kiai meskipun masih hidup, tetapi seperti sudah mati, berkata Siang Kuan Kiai sambil tertawa masam. Apa? Kau tidak percaya perkataanku aku bersedia mendengarkan urayanmu. Pengaruh Kun Liongong sudah kuat, kamar racun di istananya belum hancur, pembantunya yang kuat masih ada, Raja Muda Timur Barat Selatan dan Utara, masing-masih mempunyai banyak orang kuat, tersebar di mana? Kalau hari ini kita membinasakan Kun Liongong, orang itu masing akan berebutan pengaruh sendiri, akibatnya lebih besar daripada masih di bawah kekuasaan Kun Liongong. Itu memang benar, berkata Aoyang Tong. Kalau kita ingin membasmi Kun Liongong sampai di akar-akarnya, sambungnya Niai Soat Kiao kita harus membasmi juga pembantunya yang penting, untuk mencegah timbulannya bahaya di kemudian hari. Memang begitu. Oleh karenanya, maka aku melepaskan Kun Liongong. Seumur hidupnya Kun Liongong belum pernah mengalami kekalahan demikian hebat, olehnya pasti dianggap suatu hinaan besar. Sepulangnya ke istana, ia pasti memanggil empat Raja Muda dan mengerahkan semua kekuatan yang ada untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan kita dan untuk menebas kekalahannya hari ini. Kalau ditilik kekuatan kedua pihak, entah bagaimana kesudahannya dalam pertempuran itu nanti tanya Aoyang Tong. Ini seharusnya akan merupakan satu pertempuran paling hebat, kedua pihak akan jatuh banyak korban jiwa manusia. Kalau mengadu kekuatan sesungguhnya, kerugian musuh akan lebih besar daripada pihak kita. Mungkin banyak orang. Orang kuat rimba persilatan yang akan gugur dalam pertempuran ini, maka menurut pendapat hamba, dalam pertempuran nanti, sebaiknya jangan menggunakan siasat mengadu kekuatan. Berkata Nih Suat Kiao. Pendapatmu cocok dengan pikiranku. Apabila kita membiarkan Kun Liong Ong mengerahkan semua pembantunya yang kuat, melakukan pertempuran matian di sini, golongan pengemis sesungguhnya masih belum mempunyai keyakinan bisa merebut kemenangan. Ayah kekalahan besar pada setengah tahun berselang, pihak kita kehilangan banyak tenaga kuat. Delapan pasukan berani mati kita telah kehilangan tiga, koan Sam Sengkutung sebelah tangannya. Dalam pertempuran itu Kun Liong Ong belum mengerahkan seluruh kekuatannya, apalagi kali ini ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya, kita memang tidak perlu melakukan pertempuran matian, berkata Aoyang Tong. Jikalau bukannya golongan pengemis yang berani menentang Kun Liong Ong, keadaan rimba persilatan dewasa ini, mungkin sudah berlainan. Pangcu bukan saja merupakan pemimpin kita, sebetulnya juga merupakan juru selamat umat manusia di dunia. Sek Bok Taisu tiba berkata, terhadap kejahatan Kun Liong Ong yang mengancam ketentraman rimba persilatan, hanya golongan pengemis yang berani menentang sendirian, ini sebetulnya tidak adil. Sekarang juga Lolap hendak pulang ke gereja Siow Lim Siye, menemui ketua Lolap, untuk meminta supaya Siow Lim Siye mengerahkan kekuatan, memberi bantuan Pangcu. Tian Bok Taisu memandang Sek Bok Taisu sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dibatalkan. Jikalau Taisu sudi menasehatkan ketua Taisu, mengirim bantuan bagi kita, inilah yang paling baik, berkata Nyesu Wat Kiao. Apabila Lolap tidak berhasil dalam usaha Lolap untuk minta ketua Lolap mengirimkan bantuan, Lolap tidak ada muka untuk bertemu lagi dengan Aoyang Pangcu atau Nona. Berkata Sek Bok Taisu. Tian Bok Taisu tiba menyelak, aku yang rendah di sini ada sebuah barang kepercayaan, yang ada hubungan erat dengan Siow Lim Siye, tolong Taisu bawakan. Sek Bok Taisu yang memang sudah merasa curiga terhadap Tian Bok Taisu, ketika mendengari perkataan itu lantas berpaling dan kemudian berkata, Lo Si Chu ini membawa senjata tunggal golongan Buddha? Tian Bok Taisu menghela nafas dan berkata, mengenai riwayat diriku, sekarang masih belum perlu diterangkan, tetapi aku si orang tua memang ada hubungan erat dengan Siow Lim Siye. Hari depan, masih panjang, setelah kita berhasil membasmi persekutuan Kun Liong Ong, aku si orang tua nanti akan menceritakan asal-usul diriku. Kalau begitu, Pin Cheng juga tidak perlu memaksa, berkata Sek Bok Taisu. Tian Bok Taisu menyerahkan sebuah bungkusan kain kuning yang terbungkus rapi, katanya, sebelum bertemu dengan ketua Taisu, jangan dibuka. Sek Bok Taisu menyambut bungkusan itu, ternyata sangat berat, dalamnya seperti terisi barang logam. Ketua Taisu yang sekarang bagaimana sebutan gelarnya tanya Tian Bok Taisu? Sin Bok, jawabnya. Bagus, kalau ia melihat barang ini, pasti bisa mengenali, tidak mungkin akan menolak untuk mengirim bantuan, Taisu boleh pulang dengan hati lega. Sek Bok Taisu lalu minta diri kepada Aoyang Tong, Niai Soat Kiao dan Tian Bok Taisu. Setelah Sek Bok Taisu berlalu, Niai Soat Kiao baru berkata kepada Tian Bok Taisu, ketua gereja Si Olim Si Ye, mempunyai kedudukan dan hak kekuasaan sangat tinggi, Taisu tentunya sudah tahu. Tian Bok Taisu menganggukan kepala dan berkala, ya, nona, Pin Cheng Tau. Si Olim Pei selamanya dipandang sebagai pemimpin golongan kebenaran dalam rimba, ini sudah dianggap sebagai salah satu tradisi selama beberapa ratus tahun. Setiap generasi, Si Olim Pei belum pernah mengeluarkan satu anak muridpun yang marisan seluruh ilmu kepandayan Si Olim Pei. Orang rimba persilatan juga tidak bisa mengukur sampai di mana sebetulnya kekuatan Si Olim Si Ye. Tetapi barisan lohontin mereka, sebaliknya sangat tersohor. Ya, nona, dengan menggunakan barisan lohontin golongan Si Olim Si Ye, untuk menghadapi Kun Leong Ong, seharusnya merupakan satu pikiran yang paling baik. Mereka tidak akan takut serangan bergelombang yang dilancarkan oleh anak buah Kun Leong Ong, berkata Tian Bok Taisu. Kun Leong Ong mempunyai pasukan berkuda yang jumlahnya 360 orang tenaga pilihan, mereka mempunyai kekuatan tenaga luar biasa, apakah barisan lohontin sanggup menahan serangannya? Barisan lohontin bisa dibikin kecil, tetapi juga bisa dibikin besar. Dengan 18 orang bisa dibentuk, dengan 360 orang juga bisa. Barisan itu bisa menghadapi musuh secara total atau berpisahan. Perubahannya ada 18 macam, setiap bagian ada pemimpinnya sendiri. Kalau Kun Leong mengeluarkan seluruh barisan berkudanya, mungkin bisa malang melintang di rimba persilatan, mungkin bisa membuat orang kuat tidak berdaya. Tetapi tidak nanti bisa membobol pertahanan barisan lohontin. Tanda petik. Sayang Sin Bok Taisu itu belum tentu mau mengerahkan seluruh kekuatan Si Olim Si Ye untuk menghadapi Kun Leong Ong. Pin Cheng kira ia tak sampai berlaku demikian. Urusan ini menyangkut nasib seluruh rimba persilatan, salah bertindak satu kali saja bisa membawa kekalahan total. Tentang ini Pin Cheng mengerti. Sebelum tertawan oleh Kun Leong Ong, apa kedudukan Taisu di dalam Si Olim Si Ye? Waktu itu Pin Cheng mengembara ke segala tempat, jarang berdiam di kuil. Aku tanyakan kedudukan Taisu. Pin Cheng adalah salah satu anggauta sesepuh dalam bagian penilik. Sesepuh dalam bagian penilik, meskipun berkepandayan tinggi, tetapi juga tak lebih tinggi dari ketua. Memang benar, Nona agaknya tahu benar keadaan dalam Si Olim Si Ye. Oleh karena itu, maka aku baru meragukan perkataanmu, kecuali apabila kedudukanmu lebih tinggi daripada ketua Sin Bok Taisu. Aoyang Tong tiba-tiba menyelak, apa kedudukan Tian Bok dan Kiai Bok di dalam gereja? Juga anggauta sesepuh bagian penilik, sangat dihargai oleh ketua, menjawab Tian Bok Taisu setelah berpikir sejenak. Mereka berdua sahabat karib kami, sama prihatin atas nasib rimba persilatan yang menghadapi ancaman Kun Liong Ong, tetapi mereka tidak berhasil memujuk ketuanya untuk mengerahkan seluruh kekuatan Si Olim Si Ye, untuk melawan Kun Liong Ong. Tanda petik, Tian Bok dan Kiai Bok Sutue, hanya mendapat penghargaan ketua, tidak bisa dibandingkan kedudukannya dengan Bin Cheng. Mendengar keterangan itu, Aoyang Tong tidak menanya lagi. Ia berpaling dan berkata kepada Nyesuat Kiao, sekarang kita harus mengadakan persiapan selekas mungkin, supaya tidak kerupukan menghadapi serangan Kun Liong Ong. Kun Liong Ong setelah mengalami kekalahannya kali ini, tidak nanti berani memandang ringan kepada kita, ia juga akan timbul rasa curiganya terhadap orangnya sendiri, sekalipun terhadap orangnya yang masih setia padanya. Kun Liong Ong sebetulnya mempunyai kepandayan yang tidak ada taranya, kecerdasan otak melebih manusia biasa, sayang cacatnya, juga merupakan kelemahan yang paling besar, ialah terlalu banyak curiga, tidak mempercayai orang. Walaupun mempunyai kepandayan luar biasa, juga tidak dapat memperkembangkan dengan baik. Berkata Nyesuat Kiao, matanya berputaran, memandang Siang Kuan Kiai sejenak dan berkata pula, Siang Kuan Kiai dengan dikawani oleh Sebok Tai Su dan Dua Kacung, berhasil memasuki istananya, kemudian keluar lagi dalam keadaan selamat. Perbuatannya itu pasti akan menimbulkan kecurigaan besar baginya. Untuk melakukan pemeriksaan itu saja, ia akan menggunakan banyak waktu. Namun demikian, tidak salahnya kita siap sedia lebih dulu. Titik. Berkata Aoyang Tau. Kita tidak dapat melakukan pertempuran besaran dengannya di tempat datar yang luas ini, berkata Nyesuat Kiao sambil menganggukan kepala. Menyingkiri yang berat, menghadapi yang ringan dan menyerang selagi musuh belum siap, inilah yang kita harus utamakan. Kun Liong Ong kenal baik keadaan di sini, kita menyingkir dari sini, sudah tentu tidak salah lagi. Bukan cuma karena ia kenal baik keadaan tempat ini, yang terpenting ialah dewasa ini dalam istana Kun Liong Ong dipusatkan pasukan berkudanya yang berjumlah 300 orang lebih. Apabila pasukan berkuda itu digunakan untuk melakukan pertempuran dengan kita di tanah datar yang luas ini, sulit bagi kita untuk memberi perlawanan dengan baik. Apakah kita harus mundur ke daerah pegunungan, baru melakukan pertempuran, dan melakukan serangan yang menentukan? Soal ini kita perlu rundingkan lebih dulu dengan Pangcu. Kita akan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga kita yang ada, membentuk barisan untuk mengadakan pertempuran besaran dengannya, tetapi juga perlu memilih beberapa anggauta kita yang berkepandaian tinggi dan keberanian luar biasa, ditinggalkan di sini untuk menghadapi Kun Liong Ong. Dengan demikian bisa mengacaukan pandangan musuh, supaya Kun Liong Ong tidak dapat menangkap kekuatan kita, juga bisa digunakan untuk melindungi pengunduran kita, jangan sampai dikejar olehnya. Semua anggauta kita, sudah mengagumi kau, kecuali Teng Sian Seng, kaulah merupakan satunya orang yang mendapat keperayaan mereka. Kau boleh keluarkan perintah saja, tiada seorang pun yang berani membantah. Nah mari kita jalan. Kita pergi melihat dulu ke markas kita. Titik. Berkata Nyesuat Kyao yang kemudian berkata kepada Sian Koan Kye, dua kacung, dengan kau dan dua orang yang kau bawa keluar dari istana Kun Liong Ong. Mereka adalah Tianbok Tai Su dan Kim Go Antu, menjawab Sian Koan Kye. Tianbok Lai Su. Sambungnya Ooyang Tong, kemudian memandang Tianbok Tai Yusraya bertanya, Tai Su kah? Benar, itu adalah lolap sendiri, menjawab Tianbok Tai Su sambil memberi hormat. Sering mendengar dari mulut Tiatbok Tai Su dan Kyeibok Tai Su dalam pembicaraan mereka sudah lama kami mengagumi, sungguh beruntung hari ini bisa bertemu. Lolap telah ditawan oleh Kun Liong Ong selama beberapa puluh tahun, kini telah bisa melihat sinar matahari lagi, Semua itu adalah berkat pertolongan orang Sia Chu, berkata Tianbok Tai Su. Nama Tai Su sangat kesohor dalam merimba persilatan, kali ini berhasil terlepas dari bahaya, pasti dapat menahan pengaruh Kun Liong Ong. Harap Tai Su pindah ke markas kita, untuk merundingkan siasat melawan musuh. Tianbok Tai Su memandang Sian Koan Kyei dan berkata sambil tertawa, Tidak usah, Lolap ingin mengikuti si Chu ini, untuk melakukan kewajiban. Aoyang Tong masih hendak berkata, telah didahului oleh Nyesu Wat Kyao, kalau Tiatbok Tai Su ingin demikian, Pang Chu juga tidak perlu meminta lagi. Kemudian ia berkata kepada Sian Koan Kyei, Sian Koan Kyei, dua kacung dan lima anggota pasukan berani mati, untuk sementara ku serahkan di bawah pimpinanmu, kau berdiam di sini untuk menyerang pasukan Kun Liong Ong dan mengacaukan pandangannya, supaya rombongan kita bisa undurkan diri ke tempat yang strategis, untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengannya. Dua kacung dan lima anggota pasukan berani mati menerima baik tugas itu. Nyesu Wat Kyao lalu memberi hormat dan berkata kepada Tianbok Tai Su dan Kim Goan Tu, harap dua lociam poe memberi bantuan seperlunya. Dua orang tua itu menerima baik permintaan itu. Metun Ye Suat Kyao yang bening kembali menatap wajah Sian Koan Kyei katanya, melakukan serangan terhadap musuh yang kuat yang penting ialah gerakan kita harus gesit dan tidak menentu tindakannya, supaya musuh susah menduga berapa besar kekuatan kita. Tidak boleh lalu menuruti hawa napsu, melakukan pertempuran matian dengan musuh. Tugasmu ini berat sekali, maka jangan sekali umbar amarahmu, jangan sampai dikobarkan keinginanmu untuk menjatuhkan musuh. Aku akan ingat baik pesanan ini, apabila ada kesalahan bersedia menerima hukuman. Nye Suat Kyao menyerahkan senjata pusaka kepadanya seraya berkata, tugasmu berat sekali, tidak perlu kau terikat oleh peraturan atau tata tertib dunia Kang Ou. Kau boleh bertindak menurut keadaan dan kekuatan musuh, sekarang kalian pergilah melakukan tugas kalian. Siang Kuan Kyao ragu, tetapi kemudian menerimanya senjata pusaka yang diberikan kepadanya lalu berkata, kalau aku mendapat kabar penting, bagaimana harus memberi laporan? Tugasmu adalah mengacaukan pandangan musuh, tidak perlu menempuh bahaya menyelidiki keadaan musuh. Ia berhenti sejenak, urusan selanjutnya, aku akan kirim orang untuk mencari kau, menyampaikan perintahku. Baiklah, menjawab Siang Kuan Kyao dan lantas berlalu. Tunggu dulu, berkata Nye Suat Kyao. Masih ada keperluan apa tanya Siang Kuan Kyao sambil berpaling. Sekarang kau hendak kemana? Aku hendak pergi dulu ke kamar tawanan Kun Liong Ong, untuk membebaskan semua tawanan. Pikiran dan tindakanmu ini telah menambah kepercayaanku, pergilah. Siang Kuan Kyao berlalu, diikuti oleh dua kacung, lima anggauta pasukan berani mati, Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Tu, menghilang di tanah datar yang luas. Setelah Siang Kuan Kyao berlalu dari depan matanya, Nye Suat Kyao termenung memikiri nasibnya. Kalau bukan Wan Hao yang menyelip, setelah tugas membasmi Kun Liong Ong selesai, ia pasti akan ikut Siang Kuan Kyao dan hidup sebagai suami istri. Apa mau Tuhan telah menentukan lain, hingga impiannya telah buyar bagaikan asap tertiup angin. Tanda petik. Ketika ia berpaling mengawasi Wan Hao, pemuda itu masih duduk bersemedi, di atas kepalanya mengepul hawa putih. Atas kurnia Tuhan, pemuda itu memiliki keadaan fisik luar biasa, sehingga dalam waktu sangat singkat, sudah berhasil memulihkan tenaganya. Aoyang Tong tahu di antara Nye Suat Kyao, Siang Kuan Kyao dan Wan Hao ada terjalin hubungan asmara yang sangat ruwet, maka ketika menyaksikan penasehatnya itu melamun, segera mengerti apa yang sedang dipikirkan. Nona Nye, demikian ia menegur dengan suara pelahan. Nye Suat Kyao seperti tergugah dari mimpinya, ia terkejut, buru menghapus air matanya yang mengalir keluar tanpa dirasa, kemudian menanya, Pang Cu ada perintah apa? Kita harus mengadakan persiapan, benar, sekarang kita harus berangkat. Wan Hao tiba lompat bangun, membuka matanya mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian berkata, kemana Tuhan Kyao pergi? Ia pergi lagi ke istana Kun Liongong. Sahutnya Nye Suat Kyao. Aku harus pergi membantu Tuhan Kyao, berkata Wan Hao, yang dengan segera lari kabur hendak menyusul Siang Kuan Kyao. Tetapi tidak lama kemudian, Wan Hao sudah balik lagi. Kenapa kau balik kembali demikian Nye Suat Kyao? Menegur. Toh aku dan aku pergi semua, siapa yang melindungi kau? Jawabnya Wan Hao sambil menatap wajah Nye Suat Kyao. Mari kita berangkat, berkata Nye Suat Kyao sambil tertawa hambar, kemudian berlalu. Aoyang Tong bersiul panjang, dari tempat sekitarnya muncul beberapa orang berpakaian warna hijau, orang itu masing menuntun seekor kuda tinggi. Nona Nye, silahkan naik kuda berkata Aoyang Tong, kita hendak menghadapi musuh tangguh kau tidak boleh mengeluarkan banyak tenaga, mungkin sebelum kau mendapat waktu untuk beristirahat, Kun Liongong sudah datang menyerang. Baiklah, berkata Nye Suat Kyao, lalu lompat ke atas kuda. Aoyang Tong juga naik ke atas kudanya, tetapi Wan Hao masih tetap berdiri di tempatnya. Saudarawan, kau juga naik kuda, demikian Aoyang Tong berkata. Aku tidak bisa naik kuda, menjawab Wan Hao. Sementara itu Nye Suat Kyao sudah bedal kudanya, hingga kuda itu lari bagaikan terbang. Wan Hao membuka langkah, mengikuti kuda Nye Suat Kyao di antara jarak dua-tiga kaki. Aoyang Tong menyusul, kuda mereka lari pesat sekali, dalam waktu singkat sudah mencapai perjalanan beberapa puluh pal. Selama itu, Wan Hao terus mengikuti kuda Nye Suat Kyao di jarak tetap tiga kaki, sikapnya biasa, sedikit pun tidak mengunjukkan tanda lelah. Aoyang Tong yang menyaksikan itu, dia mengagumi kekuatan nafas pemuda itu. Rombongan Aoyang Tong tiba di depan sebuah tempat yang penuh tanaman bambu, di tengah pohon bambu yang lebat, samar tampak beberapa bangunan gubuk. Aoyang Tong menghentikan kudanya dan berkata, kita sudah sampai. Wan Hao mendadak melesat menarik kuda yang ditunggangi Nye Suat Kyao, sehingga kuda itu tidak bisa lari lagi. Nye Suat Kyao lompat turun dari atas kudanya, dari dalam gerombolan pohon bambu itu telah muncul anak buah golongan pengemis, yang menyambuti kuda mereka. Aoyang Tong ke jalan di muka, masuk ke dalam rimba bambu. Berjalan kirat tujuh-delapan tombak, di hadapan mereka tampak beberapa gubuk, yang sekitarnya terdapat banyak orang dengan senjata di punggung masing-masing. Dengan mengajak Nye Suat Kyao dan Wan Hao Aoyang Tong berjalan menuju ke sebuah gubuk yang berada di sebelah timur. Dalam ruangan gubuk banyak orang, agaknya sedang merundingkan urusan penting. Ketika Aoyang Tong berjalan masuk, orang-orang itu pada berdiri menyambut. Koan Sam Seng yang tangannya kutung sebelah, mengeluarkan suara lahan napas panjang, kemudian berkata, Titik dua kedatangan Pangcu sangat kebetulan, kita sedang dalam kesulitan. Tanda petik, ada urusan apa tanya Aoyang Tong. Kira sepuluh hepal sebelah selatan, ada seratus lebih orang rimba persilatan, yang menyerang kemari, mereka sudah berhasil melewati empat pos penjagaan. Hamba sudah mengirim tiga puluh orang kita yang termasuk kuat, pergi membantu di samping itu. Hamba juga sudah minta para sesepuh golongan kita, supaya datang berkumpul di sini, untuk mengadakan perundingan. Siapa yang datang menyerang sekarang masih belum tahu. Tanda petik, pasti adalah salah satu dari empat raja muda Kun Liong Ongwuk, yang datang membantu junjungannya, berkata Nye Suat Kyao. Dugaanmu mungkin tidak keliru. Sekarang kita harus bagaimana menahan serbuan musuh itu? Nye Suat Kyao berpikir dulu, baru menjawab, Hamba akan pergi melihat dulu keadaan musuh harap Pangcu segera. Menyusul dengan beberapa anggota kita yang terkuat. Andai kata kita dapat mematahkan serangan musuh sebelum kita undurkan diri, lebih dulu melakukan pembasmian orang-orangnya, Kalau keadaan musuh sangat kuat, kita lantas mundur. Terserah kehendak Nona, aku akan mengumpulkan semua anak buah golongan pengemis dengan segera. Nye Suat Kyao memberi hormat dan berkata, Hambamu akan berangkat dulu, setelah itu ia berlalu dengan diikuti oleh Wan Hao. Aoyang Tong berpaling dan berkata kepada Koan Sam Seng, Bagaimana lukamu? Hamba memakai obat buatan Teng Sian Seng yang Pangcu berikan kepada hamba, lukanya sudah sembuh seluruhnya. Kau membawa sisa pasukan hulu balang kita dan delapan anak buah kita yang paling kuat serta minta bantuan Tiat Bok Tai Su, segera berangkat, dia melindungi Ronan Yee. Jikalau perlu, kau harus berusaha melindungi Ronan Yee, walau harus korbankan beberapa orang kita, biar bagaimana jangan sampai Nonan Yee terluka. Hamba menurut, Dalam waktu satu jam, aku sudah dapat mengumpulkan anak buah kita yang terkuat, untuk pergi membantu. Koan Sam Seng membongkokkan badan memberi hormat, kemudian undurkan diri. Ia melakukan menurut tugas yang diberikan oleh Pangcu-nya. Mari kita sejak pembaca balik dulu kepada Seng Koan Kie yang pergi ke istana Kun Leong bersama Tian Bok Tai Su, Kim Goan Tu, dua kacung dan lima anggauta pasukan berani mati. Dalam perjalanannya yang pertama, Seng Koan Kie menaruh perhatian istimewa terhadap rumah tawanan yang berada di dalam rimba bambu, maka ingatannya masih jelas. Ia ingin selagi Kun Leongong repot memberikan orangnya yang mati dan sebelum membentuk pembali pasukan pengawalnya, ia hentak memasuki kamar tawanan itu. Ia bukan cuma hendak membebaskan para tawanan itu saja, bahkan ada mengandung maksud yang lebih besar lagi. Dalam perjalanan yang pertama di sana, ia pernah melihat gurunya yang pertama. Pikirnya, gurunya berada dalam kamar tawanan itu, pasti ada maksudnya. Mungkin, ia bisa mendapat bantuan gurunya yang sudah mengatur lebih dulu, selagi Kun Leongong masih belum memperbaiki kedudukannya, dengan serentak dapat ditangkap atau dibasmi. Ini merupakan suatu pahala sangat besar bagi umat manusia, juga merupakan cita satunya baginya. Setelah tugasnya selesai, ia akan mengundurkan diri dari dunia Kang Ou mengasingkan diri, menuntut penghidupan menyepi. Ia sudah merasa bahwa ia sudah jatuh cinta kepada Nieswat Kiao. Parasnya yang cantik, gaya yang menarik, senyumannya yang memikat hati dan sikapnya yang gagah selagi memberikan komando, sudah menggores sangat dalam dilubuk hatinya. Kejadian di atas sampan pada malam itu, bagaikan gumpalan api yang membakar hatinya. Ia belum pernah menanyakan Nieswat Kiao, sedangkan Nieswat Kiao juga tidak memberi penjelasan kepadanya, ini merupakan suatu tanda, bahwa gadis itu sudah mengambil keputusan hendak menikah dengan Wan Hao. Siang Kuan Kia anggap bahwa persoalan itu sudah gamblang, dengan sendirinya ia tidak mau menjadi perintang bagi mereka. Karena pikirannya melamun, jalannya agak lambat. Tiba terdengir suara terompet yang amat panjang dan nyaring, sehingga membuyarkan lamunan Siang Kuan Kiai. Kim Kuan Tsu celingukan, agaknya sedang mencari sesuatu, kemudian berkata, orang itu sembunyi di atas pohon, apa perlu kita bereskan? Ya, kau bereskanlah, sebaiknya kau bunuh mati saja, supaya tidak bisa memberi tanda bahaya lagi, berkata Siang Kuan Kiai. Menurut pikiranku, sebaiknya kita menggunakan trompet itu, untuk melaporkan adanya bahaya dan untuk mengacaukan pikiran Kun Liong Ong, berkata Kim Kuan Tsu. Kim Loh Chiam Pucatur sendiri sebagaimana baiknya, berkata Siang Kuan Kiai. Kim Kuan Tsu menerima baik, ia berjalan memutar ke arah pohon besar itu. Siang Kuan Kiai mencari-cari, tidak menemukan rimba bambu tempat tawanan, ia berkata kepada dua kacung dengan suara pelahan, saudara berdua apakah masih ingat rimba bambu yang dahulu kita masuk ke itu? Dua kacung itu berpikir dulu, baru menjawab, apa saudara hendak mencari rumah tawanan yang terbuat dari papan itu? Benar. Dua kacung itu saling berpandangan sebentar baru menjawab sambil menggelengkan kepala, kita sendiri juga sudah tidak ingat lagi. Siang Kuan Kiai sebetulnya mempunyai kesan sangat dalam dengan rumah papan dalam rimba itu tetapi tadi karena pikirannya melamunkan dirinya Nyesuat Kiai, sehingga kesasar jalan, hingga tidak menemukan tempat yang dicari. Ingat kealpaannya, ia menghala nafas sendiri. Dua kacung itu lalu berkata, saudara jangan cemas, kita berdua akan berusaha menangkap salah satu orangnya Kun Liong Ong, lalu minta keterangan padanya dengan secara paksa, apakah kita takut tidak dapat mengorek keterangan dari mulutnya? Bab 110. Selagi Siang Kuan Kiai hendak menjawab, Tian Bok Tai Su tiba berkata, kita lekas sembunyikan diri. Mendengar seruan Tian Bok Tai Su, semua orang segera sembunyikan diri ke dalam semak. Siang Kuan Kiai pasang meta, dari jauh tampak beberapa ekor kuda lari ke arahnya, ia diam mengagumi ketajaman meta pada ritua itu. Dua kacung merayap keluar dan berkata kepada Siang Kuan Kiai, bagaimana kalau kita berdua pergi menangkap salah satu di antara penunggang kuda itu? Boleh si boleh, tetapi harus hati, menjawab Siang Kuan Kiai. Dua kacung itu keluar dari tempat sembunyinya, mereka geser kakinya ke tempat yang agak jauh, supaya kalau serangannya tidak kena, akan diketahui tempat sembunyinya oleh musuh. Tidak lama kemudian, empat atau lima penunggang kuda yang semuanya mengenakan pakaian warna hitam, sudah tiba di tempat sembunyi dua kacung itu. Tio Hang memperhatikan keadaan penunggang kuda itu, lalu berkata kepada Li Xin dengan suara pelahan, kita serang mereka dengan senjata dan tangan kosong dengan berbareng, tangan kiri untuk menotok jalan darah salah satu di antara lima orang itu, sedang pedang di tangan kanan kita gunakan untuk menikam orang lain. Mungkin, sekaligus kita bisa membereskan lima orang, ini. Li Xin menerima baik usul itu, duanya melesat tinggi, kemudian menyerang turun. Pedang mereka ditujukan kesasarannya yang agak jauh, tangan kiri menotok jalan darah orang yang paling dekat. Orang berbaju hitam itu adalah sebagian dari pengawal Kun Liong Ong, di antara mereka, ada juga yang berkepandaian tinggi sekali, tetapi karena sudah diberi makan obat melupakan dirinya sendiri oleh Kun Liong Ong, maka keadaannya sudah seperti linglung, dengan demikian gerakannya juga kurang gesit, reaksinya sangat lambat. Serangan mendadak dua kacung itu berhasil baik, dua musuhnya yang diserang dengan pedang mati seketika, dua orang lagi tertotok jalan darah mereka, hanya seorang saja yang ingin melarikan diri. Tetapi Tio Hang tidak memberikan kesempatan padanya untuk melarikan diri, dengan cepat sudah menyerang dengan pedangnya. Orang itu juga menghunus pedangnya, hingga terjadilah suatu pertempuran dasyat dengan Tio Hang. Mendapat perlawanan gigih, Tio Hang agak cemas, karena itu berarti menunjukkan tempat sembunyinya sendiri. Tio Hang melakukan serangan lebih hebat, tetapi orang itu tetap melawan dengan gigih. Siang Kean Kieh yang menyaksikan itu, lalu minta Tianbok Tai Su dan lainnya supaya tetap berdiam di tempat sembunyinya, ia hendak memberi bantuan pada Tio Hang. Ia lompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil berseru, saudara Tio, minggirlah dulu, Siaw teh hendak mengambil jiwanya. Tio Hang lalu mundur setelah mendepak lawannya. Siang Kean Kieh menyerbu dengan senjata pusakanya. Orang itu menggunakan senjatanya untuk menangkis serangan Siang Kean Kieh. Senjata Siang Kean Kieh adalah senjata pusaka yang luar biasa tajamnya, tidak ampun lagi orang itu lantas terpapas kutung bersama senjatanya. Sementara itu terdengar pula suara terompek tadi, ternyata masih tetap dari atas pohon. Siang Kean Kieh lalu minta dua kacung membawa dua orang yang masih hidup, ke tempat sembunyi nyatian Bokta Isu dan lainnya, sedang ia sendiri hendak pergi menengok Kim Goan Tzu. Tanpa menantikan jawaban dua kacung, Siang Kean Kieh sudah bergerak menuju ke atas pohon. Terpisah sejarah kira dua-tiga tombak, tampak Kim Goan Tzu datang menghampiri. Apa yang telah terjadi tanya Siang Kean Kieh pelahan. Serombongan pengawal baju hitam yang jumlahnya kira. Beberapa puluh orang datang dengan menunggang kuda. Bagaimana dengan musuh yang berada di atas pohon aku sudah totok jalan darahnya, aku sebetulnya hendak. Menanyakan dari mana suara terompet itu, tak disangka ia tidak mau memberi keterangan, bahkan sikapnya keras sekali, terpaksaku totok jalan darah kematiannya. Dan suara terompet tadi siapa yang meniup? Aku. Meskipun aku tidak tahu koda mereka, tetapi aku pikir hendak menghalau pikiran mereka, maka ku tiup sekenanya, mungkin dapat mengacaukan pikiran mereka. Dan, bagaimana reaksi musuh tanya Siang Kean Kieh sambil bersenyum. Sungguh tak disangka pengawal baju hitam itu setelah mendengar suara terompetku, nampaknya seperti bingung. Mereka berhenti dan berkumpul di satu tempat, agaknya sedang mengadakan perundingan. Mungkin mereka tidak mengenali tanda bunyi terompet, sehingga perlu mengadakan perundingan, selagi mereka dalam kebingungan, mari kita serbu. Aku tadi ketika berada di atas pohon besar itu telah melihat sebuah rimba bambu. Di mana? Di sebelah timur, tetapi harus melalui pengawal baju hitam itu. Siang Kean Kieh berpikir, kemudian berkata, Lo Chiang Puee taksir berapa jumlahnya rombongan pengawal itu. Sekurangnya empat puluhan. Kun Liu Kong memang seorang pemimpin besar, sehabis mengalami kekalahan hebat, poh masih bisa perhatikan perubahan keadaan, sedikit pun tidak mengunjukkan ketegangan. Tanda petik. Sementara itu, Tian Bok Tai Su dan lainnya sesudah berkumpul dengan Siang Kean Kieh dengan berlindung di semak yang banyak terdapat di situ. Kalau menurut pikiran lolat, tidak halangan kita melakukan pertempuran secara terangan dengan rombongan pengawal baju hitam itu. Setelah kita berhasil melukai beberapa di antaranya. Kemudian dengan gerakan secepat. Mungkin berlalu dari tempat ini, ini rasanya sangat bermanfaat dalam usaha kita untuk mengacau pikiran Kun Liong Ong, berkata Tian Bok Tai Su. Siang Kean Kieh yang pikirannya selalu mengingat tawanan dalam rumah papan itu, lantas menjawab, menurut apa yang Bu Ampuei tahu, di dalam rimba bambu itu Kun Liong Ong menawan banyak orang, orang itu semua merupakan orang yang ditakuti olehnya, kalau kita bisa membebaskan para tawanan itu, Kun Liong Ong pasti kelabakan. Sudah tentu kita akan melakukan apa yang Xiao Hiap anggap baik. Menurut pikiran Bu Ampuei, minta Tai Su membawa lima anggota pasukan berani mati dan dua kacung, melakukan penyergapan kilat terhadap rombongan pengawal baju hitam itu, dan Bu Ampuei sendiri dengan Kim Lo Chiampuei, selama pertempuran itu berlangsung, akan memutar dan lari ke rimba bambu. Xiao Hiap hanya membawa Kim Heng seorang diri, rasanya kekurangan tenaga, seandainya di rimba itu menjumpai serangan hebat, bukankah akan menghambat usaha kita? Menurut pikiran Lolap, sebaiknya Xiao Hiap membawa lebih banyak pembantu. Tanda petik, tujuan utama Bu Ampuei dengan Kim Lo Chiampuei ke rimba bambu itu, adalah untuk membebaskan para tawanan dalam rumah papan itu, orangnya makin sedikit makin baik. Sebaliknya dengan Tai Su, yang harus menghadapi musuh tangguh, sudah tentu dengan kekuatan tenaga lebih kuat ada lebih baik. Kalau tugas sudah selesai kita harus berkumpul di mana? Tanya Tio Hong. Dalam pertempuran dengan orang berjumlah banyak, untuk mempertahankan kedudukan saja kadang sampai berhari, maka menurut pikiranku sebaiknya jangan menetapkan suatu tempat untuk kita berkumpul. Ini juga berarti menghindari serangan musuh, berkata Kim Go An Tu. Tio Hong berpikir, kemudian membuat goresan beberapa tanda di atas tanah, katanya dengan suara pelahan, apakah tujuan sudah jelas? Ini adalah tanda rahasia perkumpulan kita golongan pengemis, harap tujuan ingat baik. Aku ingat, sekarang aku hendak berjalan lebih dulu, berkata Siang Kuan Kie dan berlalu lebih dulu dengan Kim Go An Tu. Kita harus mendekati mereka, saudara berlima tunggu dulu di sini membentuk barisan, lolap dengan saudara Tio dan Lik berdua hendak menyerbu dan memancing mereka kemari, kemudian saudara boleh menghantamnya. Pertempuran ini sekalipun tidak bisa membasmi mereka, setidaknya juga harus memberi pukulan berat bagi mereka. Lima anggota pasukan berani mati menerima baik tugas itu, serta merta membentuk barisan. Tian Wok Tai Su setelah menyaksikan barisan itu selesai dibentuk, lalu bersama dua kacung pergi menyerbu musuh. Kedua pihak berhadapan semakin dekat, satu sama lain sudah saling melihat. Tian Wok Tai Su memeriksa keadaan sekitarnya sebentar, lalu berhenti dan berkata, tempat ini terdapat banyak rumput panjang, keadaan ini menguntungkan pihak kita, tidak perlu maju lagi. Dua kacung menurut, mereka berdiri di kedua samping Tian Wok Tai Su. Di luar dugaan mereka, rombongan pengawal baju hitam itu juga berhenti, tidak maju lagi. Keadaan nampaknya tidak beres, pengawal baju hitam Kun Liong Ong, selamanya jika melihat orang lantas menyerbu, tetapi mengapa kali ini tidak berkata Tio Hong? Benar, pengawal baju hitam itu semuanya sudah diberi makan obat melupakan diri oleh Kun Liong Ong, hingga semuanya seperti orang bodoh. Orang itu dilihat dari luarnya saja sudah dapat dibedakan perbedaannya dengan orang biasa. Berkata Tian Wok Tai Su. Kalau orang ini belum diberi makan obat melupakan diri, mungkin agak sukar kita hadapi. Sebab rombongan pengawal baju hitam itu jumlahnya tidak kurang dari 50 orang, Tian Wok Tai Su khawatir hanya dengan kekuatan pihaknya sendiri yang hanya terdiri dari 8 orang saja, sulit untuk merebut kemenangan. Pertempuran ini akan merupakan satu pertempuran yang sangat mengerikan. Dua kacung itu saling berpandangan sejenak, lalu berkata, Tai Su, tolong Tai Su menjaga di sini, kita ingin mencoba kekuatan mereka. Jangan gegabah, taruh kata kita bisa membunuh 10 jiwa, sedangkan di pihak kita kehilangan 1 jiwa, juga masih belum cukup. Jikalau tidak yakin benar, sebaiknya jangan menempuh bahaya. Sementara itu rombongan pasukan pengawal itu sudah turun dari kuda masing, dan membentuk barisan. Tian Wok Tai Su semakin heran, pikirnya, mereka berjumlah banyak, seharusnya berani melakukan penyergapan terhadap musuhnya, setidak-tidaknya juga harus mengurung kita. Mengapa mereka tidak bertindak demikian, sebaliknya membentuk barisan? Apakah setelah mengalami kekalahannya kali ini, Kun Liong Ong memerintahkan orang yang harus berlaku hati? Belum hilang pikirannya, tiga orang berpakaian hitam, telah menyerbu dengan menunggang kuda. Semangat dua kacung terbangun seketika, mereka berkata, titik dua kita tangkap tiga orang ini lebih dulu. Tiga penunggang kuda itu berada kira satu tombak di dekat Tian Wok Tai Su, mendadak berhenti, mereka memandang Tian Wok Tai Su dan dua kacung, kemudian bertanya, Chuan bertiga dari golongan mana? Tian Wok Tai Su lama memandang tiga orang itu, kemudian balas menanya, apakah Chuan dari pasukan baju hitam Kun Liong Ong? Tiga orang itu usianya sudah lebih dari 40 tahun, satu di antaranya menjawab dengan dingin, kita menanya lebih dulu, Chuan belum memberi jawaban, bagaimana balas menanya? Dua kacung kanan dan kiri dari golongan pengemis, dan Chuan ini. Berkata Tio Hang gusar. Ia mengawasi Tian Wok Tai Su, tidak tahu bagaimana harus meneruskan. Tiga orang itu mengunjukkan sikap girang, tanyanya serma, apakah Aoyang Pangju ada? Tio Hang melengat, katanya, ada urusan apa Chuan mencari Aoyang Pangju? Seorang yang berada di tengah, yang agaknya menjadi pemimpin mereka, pelahan mengeluarkan sepucuk surat dari dalam sakunya, kemudian berkata, aku mendapat petunjuk dari seseorang, untuk disampaikan kepada Aoyang Pangju. Bagaimana kalau aku lihat dulu, surat itu dari siapa? berkata Tio Hang. Orang itu menarik kembali tangannya dan berkata, surat ini harus diserahkan langsung kepada Aoyang Pangju. Tio Hang merasa serba salah, pikirnya, kita masih belum tahu jelas keadaan orang ini, Pangju sudah berlalu atau belum, aku sendiri juga tidak tahu. Apostrof. Orang itu berkata pula, kita datang atas petunjuk seorang pandai, harap saudara jangan banyak curiga. Tio Hang berunding dulu dengan lisin dengan suara pelahan, kemudian baru menjawab, Siau T.E. Tio Hang, Pangju kita adalah seorang budiman, siapa saja yang mengunjunginya, semua disambut dengan hormat. Hanya, karena sekarang ini kita sedang berhadapan dengan Kun Liong Ong, urusan Pangju terlalu banyak, kita sendiri juga tidak tahu di mana jejaknya sekarang. Tanda petik. Orang pandai yang dahulu menulis surat ini, telah berulang memesan kita, surat ini harus disampaikan langsung kepada Aoyang Pangju. Harap saudara memaafkan kita, nanti setelah kita berhasil menjumpai Aoyang Pangju sendiri, akan kita sampaikan sendiri, berkata orang itu sambil mengerutkah alisnya. Kemudian putar kudanya balik ke rombongannya sendiri. Setelah berkumpul ke rombongannya, pasukan berkuda itu lantas berlalu. Tio Hang mengawasi berlalunya pasukan berkuda itu dengan hati bingung, katanya, urusan ini sesungguhnya sangat mengherankan, kita benar tidak dapat memikirkan. Taishu sudah banyak pengalaman, bagaimana pikiran Taishu? menurut pikiran lolat, orang itu nampak Nia bukan berpura. Kun Liong Ong sangat licik dan banyak curiga, tidak mungkin Nia menaruh orangnya yang belum diberi makan obat melupakan diri ke dalam pasukan pengawalnya, berkata Tianbok Taishu. Tetapi urusan ini terjadinya secara tidak terduga, sesungguhnya sangat membingungkan. Aih, apabila Nia Nia ada di sini, tidak sulit untuk mengetahui keadaan sebenarnya, berkata Tio Hong. Nia Nia seorang pintar luar biasa, sudah tentu tidak bisa dibandingkan dengan kita, berkata Tianbok Taishu. Sekarang mari kita tengok kepada Xiang Kuan Kie yang pergi bersama Kim Go An Tu, setelah berhasil memutar dari belakang rombongan pasukan baju hitam, terus lari menuju ke timur. Berjalan kira tiga pal, pemandangan di depan matanya mendadak berubah, di situ hanya sebidang tanah datar yang sudah tidak ada rumputnya untuk berlindung. Barangkali sulit bagi kita untuk sembunyikati diri, berkata Kim Go An Tu tiba dengan suara perlahan. Sudah sampai di sini, terpaksa harus coba, kalau kita berjalan tergesa, pasti akan menimbulkan perasaan curiga matanya Kun Leong Ong, ada lebih baik kita berjalan secara terangan, mungkin dapat mengelabungi mat mereka, berkata Xiang Kuan Kie. Aku pikir juga begitu. Xiang Kuan Kie memeriksa keadaan sekitarnya sebentar, mendadak bangkit dan berjalan dengan tindakan lebar, katanya, Kim Lo Chiang Puei harap berada sejarah kira satu tombak dengan Bo Am Puei, supaya kalau ada orang menyerang tidak sampai kerepotan. Xiao Hiap memegang kunci keselamatan orang banyak, bagaimana boleh menempuh bahaya? Biarlah aku si orang tua yang membuka jalan. Tanda petik. Kim Lo Chiang Puei berada di belakang Bo Am Puei juga sama saja. Kim Go An Tu tidak berani membantah lagi, dia mempersiapkan kekuatan tenaganya, dengan Xiang Kuan Kie berjalan terpisah kira satu tombak. Di luar dugaan, berjalan sepanjang tanah datar luas ini, ternyata tidak ada orang yang mencegat atau merintangi, kadang tampak bangkai manusia menggelepak di tanah, agaknya sebelum mereka tiba sudah ada orang berjalan lebih dulu, yang membersihkan pos penjagaan Kun Leong Ong. Xiang Kuan Kie mempercepat langkahnya, sekaligus berjalan kira lima pal, benar saja, di depan matanya, tampak sebuah rimba bambu. Ia periksa dulu dengan teliti, rimba bambu itu ternyata tempat di mana dahulu ia pernah berjumpa dengan burunya. Dengan hati berdebar keras, ia berjalan masuk ke dalam rimba dengan tindakan lebar. Rumah papan yang berada di dalam rimba bambu itu, masih tetap keadaannya seperti sedia kala. Xiang Kuan Kie menghela nafas, hatinya merasa lega, katanya dengan suara perlahan, Kim Lo Chiampo E, rumah petak papan ini, adalah tempat Kun Leong Ong untuk menyekap tawanannya, biasanya terjaga keras, tetapi hari ini jauh berlainan, harap Lo Chiampo E waspada. Setelah itu, ia menghampiri sebuah rumah dan menarik pintunya. Xiao Hiap, jangan berlaku gegabah, demikian Kim Go An Chu memberi peringatan. Mengapa tanya Xiang Kuan Kie sambil menarik kembali tangannya? Kun Leong Ong pandai menggunakan senjata gelap beracun, rumah kecil ini, kalau benar seperti apa yang Xiao Hiap katakan, mungkin ada orang yang mengintai secara. Semunyi. Coba Xiao Hiap gunakan senjata pusaka Xiao Hiap, jangan menyentuh pintu dengan tangan. Xiang Kuan Kie berpikir, akhirnya membenarkan pendapat Kim Go An Chu. Ia menggunakan senjata pusakannya untuk membuka pintu, sedang orangnya lompat ke samping. Pintu itu tergoncang hebat, pelahan tenang lagi. Xiang Kuan Kie melongok ke dalam, dalam rumah tampak seorang terlentang di tanah, matanya dipejamkan, agaknya sedang tidur nyanyak, sedikit pun tidak bergerak. Kim Go An Chu lompat maju dan berkata, Xiao Hiap, apa yang telah terjadi? Di dalam ada rebah seseorang. Kim Go An Chu menundukkan kepala memeriksa keadaan orang itu, lalu berkata, pakaian orang ini, warnanya masih jelas, rupanya belum lama berada dalam rumah ini. Xiang Kuan Kie menyontek dengan senjata pusakannya, hingga rumah itu wancur. Kini ia dapat menyaksikan lebih nyata, orang yang rebah menggelepak di tanah itu ternyata seorang laki-laki pertengahan umur, usianya tidak lebih dari 40 tahun, di atas bibirnya terdapat kumis pendek, hidungnya masih bisa bernafas. Dengan ujung goloknya Kim Go An Chu menyentuh dada orang itu, katanya dengan nada suara dingin, Chuan sudah mati ataukah masih hidup? Kalau sudah mati, kutusuk dadamu dengan golok ini juga tidak menjadi soal. Kalau masih hidup lekaslah buka matamu, tidak perlu kau berlagak demikian rupa. Hektometer, permainan sandiwara Kun Liong Ong, sudah terlalu banyak aku saksikan. Orang yang rebah menggeletak itu masih tetap menutup matanya rapat, sedikit pun tidak bergerak. Aku akan bantu dia dengan pertolongan tenagaku, berkata Xiang Ko An Kiye, lalu mengulurkan tangannya hendak mengangkat kepala orang itu. Tidak boleh digerakkan, berkata Kim Go An Chu. Kenapa? Kun Liong Ong banyak akalnya, orang ini mati benar atau bohongan, masih susah diduga. Kalau kita tidak hiati, pasti akan terperosok akal busuknya. Menurut pikiran Lo Chiang Pue, menurut pikiranku, lebih baik kesalahan membunuh seratus jiwa daripada melepaskan satu orang. Kalau kita juga berlaku demikian, apa bedanya dengan Kun Liong Ong? Kim Go An Chu melengak, katanya sambil memberi hormat. Aku kesalahan omong, terima kasih atas nasihatmu. Kim Lo Chiang Pue, tolong bawa orang ini ke bawah sinar matahari, kita akan membongkar semua gubuk ini. Kim Go An Chu tidak berani membantah lagi, ia bawa orang itu ke bawah sinar matahari, setelah itu ia mengikuti di belakang Xiang Ko An Kiye. Xiang Ko An Kiye menggerakkan senjata pusakanya, membongkar rumah yang kedua. Dalam rumah itu terdapat seorang kurus kering, yang sedang meringkuk di tanah. Apa artinya ini taria Kim Go An Chu kaget? Bu Am Pue pikir kemujijatan ini terletak di gubuk ini, berkata Xiang Ko An Kiye, kembali menggerakkan senjata pusakanya, dalam waktu singkat, ia sudah berhasil merubuhkan 14 gubuk. Kim Go An Chu memeriksa satu persatu penghuninya, semuanya telah berubah kurus kering, tetapi apa yang mengherankan, orang itu ternyata masih bisa bernafas. Xiang Ko An Kiye setelah merubuhkan demikian banyak rumah gubuk itu, pikirannya mulai merasa takut, ia bertekad hendak mencari gurunya, tetapi sekarang, ia tidak berani segera membongkar gubuk yang dalam ingatannya telah ditinggali oleh gurunya. Lekas rebah demikian suara bentakan terdengar dari mulut Kim Go An Chu. Xiang Ko An Kiye terkejut, ketika ia berpaling, segera menampak seorang kurus kering, lambat bangkit berdiri. Sepasang matanya yang tadi tertutup rapat, kini tiba terbuka lebar, dari matanya itu memancarkan sinar aneh. Kim Go An Chu mendadak maju selangkah dan mendorong orang itu. Orang kurus kering itu mengelak, ternyata berhasil mengelakan dorongan Kim Go An Chu. Kim Go An Chu tercengang, katanya, Xiang Ko An Siow Hiap, sekarang kita bagaimana harus berbuat? Belum lagi Xiang Ko An Kiye menjawab, orang kurus kering yang meringkuk di tanah itu satu persatu nampak berusaha hendak bangkit berdiri. Dengan demikian, Xiang Ko An Kiye juga sudah merasa tidak sabar lagi. Sambil mengangkat senjatanya ia berkata, kalau keadaan memaksa, kita terpaksa bertindak terhadap mereka. Pada saat itu, tiba terdengar suara tangisan sangat aneh, orang bekas penghuni rumah gubuk yang kurus kering itu, mendadak semuanya bangkit berdiri, setiap orang mengunjukkan sikap seperti ketagihan madat, kakinya berjingkrak-jingkrak, tangannya menari-nari, mulutnya bernyanyi-nyanyi, satu sama lain berebut lari menuju ke rumah yang belum dirubuhkan, mereka saling berebut membuka pintu untuk masuk ke dalam. Kejadian yang luar biasa itu, mengherankan Xiang Ko An Kiye dan Kim Go An Chu yang menyaksikan. Orang yang badannya sudah kurus kering sama tinggal kulit membungkus tulang, nampaknya sudah tidak bertenaga, tetapi selama berebut masuk ke dalam gubuk, gerakannya sangat gesit jauh berbeda dengan keadaan luarnya. Sehingga semua orang itu sudah masuk ke dalam gubuk, Kim Go An Chu baru membuka mulut, ia berkata sambil menghela nafas, ini sebetulnya merupakan suatu kejadian yang tidak masuk di akal. Kalau dugaan Bo Am Pue tidak keliru, dalam rumah gubuk itu, pasti ada obatnya yang mengandung daya penarik seperti candu, karena obat itu bekerjanya lambat, orang yang berada di dalam rumah itu telah kemasukan racun obat tanpa terasa, tetapi lama-kelamaan seperti orang yang mengisap madat, sehingga kalau tidak ngisap menjadi ketagihan. Dugaanmu ini memang benar. Berkata Kim Go An Chu, mendadak ia melihat orang yang pakaiannya masih baru itu ternyata masih menggelepak di tanah, maka ia buru menghampiri dan berkata, orang ini masih tetap rebah di situ, barangkali racunnya belum dalam. Coba Lo Chiang Pue periksa jalan darahnya, apakah dia tertotok jalan darahnya atau tidak? Kim Go An Chu menurut, ia melakukan seperti apa yang diminta oleh Siang Ko An Kiye. Siang Ko An Kiye dia menghitung jumlahnya rumah gubuk dari papan itu, ternyata semua berjumlah 30 buah lebih. Dalam hatinya berpikir, apabila dalam rumah ini ada yang tidur dengan 15 rumah yang sudah dirubuhkan, maka orang yang tertawan dalam rumah ini jumlahnya. Meliputi jumlah 45 orang lebih. Orang ini kemasukan racun sudah terlalu dalam, keadaan badannya tentunya sudah banyak terjadi perubahan. Betapapun tinggi kepandayan ilmu silat mereka, barangkali juga tidak bisa digunakan untuk bertempur lagi. Tetapi kalau aku berhasil mebebaskan orang ini, sedikit banyak dapat menggoncangkan pikiran Kun Liongong. Sementara itu Kim Go An Tu masih repot mencoba menyadarkan orang yang masih tidak ingat diri itu. Tetapi orang itu ternyata masih memejamkan matanya tanpa bergerak. Siang Ko An Kiye menghampiri dan berkata dengan suara perlahan, Orang ini mungkin pingsan karena obat beracun, atau ditotok jalan darahnya oleh orangnya Kun Liongong dengan menggunakan ilmunya tunggal. Bagi kita yang penting sekarang ini adalah tugas kita sendiri, jangan lantaran dia satu orang, sehingga melantarkan waktu kita. Kim Go An Tu meletakkan orang itu di tanah, lalu berkata sambil menghapus keringatnya, Siang Ko An Siow Hiya benar. Tolong Lo Chiang Poe kumpulkan reruntuh rumah gubuk itu dan bakarlah, berkata Siang Ko An Kiye sambil bersenyum. Kim Go An Tu tidak cerita, ia kumpulkan reruntuh rumah itu dan dibakarnya. Kim Lo Chiang Poe, Harap hati jangan sampai apinya menjalar sehingga membakar bambu, Bu Am Poe sekarang hendak membebaskan para tawanan itu, berkata Siang Ko An Kiye. Kali ini perhitungan tindakannya dengan sebaik-baiknya, setiap kali membuka pintu dengan senjata pusakannya, tangan kirinya segera bertindak menotok jalan darah penghuninya, kemudian melemparkan rumahnya ke dalam api. Perbuatannya itu dilakukan gesit sekali, dalam waktu singkat, ia sudah berhasil merubuhkan dan membakar sebagian besar rumah gubuk itu, hanya tinggal empat buah yang belum dibakar. Ia masih ingat dengan baik, gurunya mendiami baris kedua dari empat rumah yang belum dirubuhkan itu, sedang barisan ketiga didiami oleh Im Chung Chu yang mukanya samar masih diingat. Menghadapi suatu rahasia besar yang hendak diungkapnya ini, hatinya mendadak merasa ragu. Mengenai diri Kun Liong Ong, betulkah orang yang pernah merampas istri saudara angkatnya dan kemudian mencelakakan diri saudara angkatnya itu? Rahasia ini dengan cepat sudah akan terbuka. Perkara ini apabila tersiar dalam kalangan Kang Ong, pasti akan menimbulkan reaksi hebat, rasa benci terhadap Kun Liong Ong pasti semakin hebat. Lagi tentang Im Chung Chu In Ki Wuliong, bagaimana kemudian telah menghilang secara misterius setelah pertempuran hebat dengan paderi dari Tibet? Pertempuran itu merupakan suatu pertempuran paling hebat yang ia pernah saksikan. Itu adalah pertama kalinya menyaksikan pertempuran yang demikian dasyat dan pembunuh yang demikian kejam tanpa prikemanusiaan. Bagaimana lima jago daerah Tionggoan dan gurunya yang pertama telah binasa karena racun, semua kejadian yang mengerikan itu telah terbayang kembali dalam otaknya. Semua peristiwa yang sudah lalu itu telah berkesan sangat dalam sekali dalam benaknya, tetapi karena selama itu kejadian yang aneh telah terjadi saling menyusul, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk mengadakan penyelidikan. Kalau dipikir, peristiwa itu semua ada hubungannya dengan diri Kun Liong Ong. Kalau tidak berhasil menangkap Kun Liong Ong, urusan itu juga akan tetap tinggal suatu teka-teki bagi generasi yang akan datang. Dalam sejarah rimba persilatan, ini merupakan suatu kejadian yang paling mengenaskan dan paling menegangkan dan paling hebat. Kalau tidak lekas di Basni, orang kuat dalam rimba persilatan akan dihabiskan oleh Kun Liong Ong semua, dan seluruh rimba persilatan juga akan mengalami kiamat. Bab 111. Orang berbagai partai besar di rimba persilatan kalau bukan diberi makan obat melupakan diri oleh Kun Liong Ong, ialah di Basni sampai ke akarnya. Semua apa yang telah terjadi di masa lampau penuh tanda tanya, sedangkan yang akan datang masih merupakan satu teka-teki besar. Teng Soan seorang pintar luar biasa, ia bertentangan dengan Kun Liong Ong selama 10 tahun lebih, sehingga saat ia menutup mata, masih dalam keadaan seri. Kini cita Teng Soan diteruskan oleh Nieswat Kiao, gadis luar biasa ini, meskipun mempunyai kepintaran dan kecerdasan otak melebih kaum pria, tetapi kepintarannya masih belum dapat dibandingkan dengan Teng Soan. Hanya dalam soal ilmu silat, keganasan dan ketelengasan, ia menang daripada Teng Soan. Dalam beberapa kali pertempuran dengan Kun Liong Ong, telah menghasilkan kemenangan yang gilang gemilang. Dalam hal ini, ia nampaknya masih di atas Teng Soan. Ia telah berhasil membinasakan atau melukai banyak anak buah Kun Liong Ong, tetapi golongan pengemis juga kehilangan tidak sedikit anggautannya. Kim Go Antu yang berdiri di samping Siang Ko An Kie, dengan perasaan bingung memandang si anak muda, yang kadang mengepal-gepal kepelannya sendiri, kadang seperti orang jengkel, entah apa yang sedang dipikirkan. Ia sebelumnya tidak berani mengganggu pemuda itu, tetapi akhirnya Teng Soan tidak dapat mengendalikan perasaannya, maka lalu menanya, Siang Ko An Siow Hiap, kau kenapa? Siang Ko An Kie seolah-olah tergugah dari mimpinya, ia memandang Kim Go Antu sejenak, kemudian membuka rumah gubuk yang pertama. Melihat sikap Siang Ko An Kie yang sangat hati sekali ketika membuka rumah itu, Kim Go Antu tergerak pikirannya. Apakah di dalam beberapa rumah ini ada berdiam salah seorang anggauta familinya? Demikian orang tua itu berpikir dalam hatinya sendiri. Siang Ko An Kie pelahan membuka rumah gubuk itu, ia memandang sejenak ke dalam, dengan cepat ditutup lagi. Kim Go Antu merasa heran, lalu menanya, Siow Hiap, apakah dalam rumah itu tidak ada penghuninya? Ada, tetapi kita tidak boleh, dijawabnya pelahan. Kenapa? Coba aku iat, berkata Kim Go Antu, lalu ulur. Tangannya membuka rumah itu. Siang Ko An Kie mencegah. Dan berkata, dalam rumah gubuk ini berdiam seorang nona, kita sebagai seorang laki, bagaimana boleh mengintip kaum wanita? Kim Go Antu meskipun tidak berkata apa, tetapi dalam hati merasa penasaran. Pikirnya, orang ini sudah seperti jerangkong, bagaimana bisa membedakan lelaki atau perempuan? Sekalipun bisa dibedakan, seharusnya juga perlu. Diperiksa dengan teliti. Kau hanya melihat sepintas lalu saja, bagaimana sudah dapat memastikan kalau orang perempuan? Siang Ko An Kie pelahan mendekati rumah yang kedua, dengan laku sangat menghormatiya menjura seraya berkata, Teo Chu Siang Ko An Kie, di sini menghadap Su Hu. Kim Go Antu semakin heran, pikirnya, mengapa Suhunya berada di sini? Beberapa kali Siang Ko An Kie memanggil, tetapi tidak mendapat jawaban, hingga pikirannya mulai cemas. Ia ulur tangannya merabah rumah itu, katanya, Su Hu, maafkan Teo Chu bertindak lancang. Dengan menambah kekuatan tenaganya, ia membuka atap rumah, hingga terbuka. Ia melongok ke dalam, di situ ternyata cuma terdapat selembar selimut merah, tidak ada orangnya. Siang Ko An Kie menghela nafas panjang, berjalan menuju ke rumah ketiga. Perasaannya mulai tegang, apabila rumah itu juga kosong. Sekarang cuma tinggal satu, ia berjalan perlahan menghampiri rumah gubuk yang tinggal satunya, juga dengan sangat hati ia membuka atap. Selagi hendak melongok ke dalam, dari dalam rumah mendadak meuongol dirinya seseorang. Kim Go Antu yang berada di belakang Siang Ko An Kie, belum melihat tegas apa yang telah terjadi, sudah mengangkat tangannya melakukan penyerangan. Siang Ko An Kie hendak mencegah, tetapi sudah tidak keburu. Orang yang berdiri dalam rumah itu juga mengangkat tangannya, menyambut serangan Kim Go Antu. Kesudahannya, Kim Go Antu terdorong mundur satu langkah. Siang Ko An Kie dengan cepat menyambar dari samping, menyekap pergelangan tangan orang itu. Sebelum tangannya menyentuh pergelangan tangan orang itu, ia sudah berseru dan lompat mundur, kemudian berlutut di hadapan orang itu sambil berkata, Kie Jie di sini menghadap suhu. Kim Go Antu diam berpikir, kiranya benar bahwa suhunya berada di sini. Ia memandang orang itu, yang berambut dan berjenggot putih, tubuh yang kurus kering tertutup oleh pakaiannya warna hijau, mukanya yang pucat, bagaikan habis sembuh dari sakit. Setelah memandang muka orang itu, Kim Go Antu lalu berpikir, orang tua ini seperti Yap Itepeng, salah satu dari lima jago dari daerah Tionggoan yang dahulu namanya sangat terkenal. Ia segera memberanikan diri untuk menanya, adakah Tuan seorang siap? Saat itu, orang tua baju hijau itu sudah melangkah keluar dari dalam rumah, membimbing bangun siang Ko An Kie Seraya berkata, anak, kau bangun, tentang urusanmu aku sudah dengar semua. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Kim Go Antu, Siaw Tei benar memang seorang siap, entah siapa Tuan sendiri? Siaw Tei Kim Go Antu dari kota CLM, saudara Yap bukankah salah satu dari lima jago daerah Tionggoan yang berapa puluh tahun namanya sangat terkenal di daerah Tionggoan? Siaw Tei memang benar Yap Itepeng, melihat keadaan saudara Kim, Siaw Tei benar sudah tidak dapat mengenali lagi. Panjang ceritanya, Siaw Tei telah tertawan oleh Kun Leong Ong, yang kemudian ditugaskan untuk menjaga kamar beracunnya. Kalau bukan siang Ko An Siaw Hia ini yang datang memberi pertolongan, dalam sisa hidup Siaw Tei ini, barangkali tidak akan dapat melihat sinar matahari lagi. Saudara terlalu memuji dia, berkata Yap Itepeng sambil bersenyum. Kim Go Antu berpaling mengawasi siang Ko An Kiai sejenak, lalu berkata, Saudara Yap ini dengan aku sudah beberapa puluh tahun tidak bertemu muka. Tanda petik. Mendadak ia melihat bahwa siang Ko An Kiai masih berlutut di tanah, maka buru menutup mulut. Sementara itu siang Ko An Kiai sudah menyahut, Kim Lo Chiam Puei. Tanda petik. Kim Go Antu buru menyahut, anggap aku seperti biasa, kita masing sudah berkenalan lama. Kemudian berkata kepada Yap Itepeng, Saudara Yap, kepandayan muridmu rupanya melebih kepandayanmu, sekarang ia merupakan orang terpenting dalam rimba persilatan, Siaw Tei sendiri pernah menerima budinya. Saudara Kim jangan memuji terlalu tinggi, aku hanya merupakan gurunya yang pertama memberikan kepandayan dasar baginya. Kepandayan yang dimiliki sekarang, didapatkan dari lain guru, bukan dari pelajaranku. Berkata Yap Itepeng, kemudian menatap dan berkata kepada siang Ko An Kiai. Titik dua Kiai, lekas bangun. Siang Ko An Kiai lalu berdiri seraya berkata, bagaimana suhu bisa berada dalam rumah ini? Panjang ceritanya, sekarang bukan waktunya untuk menerangkan. Kau telah musnahkan semua rumah gubuk ini, orang ini barangkali tidak akan bisa hidup lagi. Teocu hanya ingin mebebaskan mereka, untuk mengaburkan pikiran Kun Liong Ong, tidak disangka bisa membahayakan jiwa mereka. Sekalipun kau tidak musnahkan rumahnya, mereka barangkali juga tidak bisa hidup lebih lama. Teocu sudah membuat kesalahan, sekarang bagaimana dengan orang ini? Kau sudah terlanjur memusnahkan rumah mereka, terpaksa kita akan menggunakan sisa hidup mereka, untuk mengacau pikiran Kun Liong Ong. Meskipun dalam hati siang Ko An Kiai diliputi banyak pertanyaan, tetapi dalam keadaan seperti itu, ia tak dapat menanya. Ia lalu bertindak menotok jalan darah beberapa orang bekas penghuni rumah gubuk itu. Orang ini meskipun kekuatan tenaganya tinggal terbatas, tetapi keinginan hidup masih belum lenyap. Setelah kau hidupkan jalan darahnya, kita sebaiknya lekas berlalu dari sini, supaya mereka tidak balik menyerbu kita, berkata Yap Ite Peng dengan suara perlahan. Siang Ko An Kiai menurut, dalam waktu sangat singkat ia sudah berhasil membuka jalan darah mereka. Pada saat itu, orang pertama dibebaskan jalan darahnya, sudah bangkit dan membuka sepasang matanya memandang keadaan di sekitarnya. Sewaktu Yap Ite Peng melangkah keluar dari rumahnya, rumahnya itu ditariknya dan dilemparkan ke dalam api yang masih menyala. Rumah yang lainnya juga dilemparkan ke dalam api oleh Kim Go An Tu. Hanya tinggal sebuah rumah papan di atas tanah yang luas itu. Api berkobar keras, tanah kosong yang dikitari oleh pohon bambu itu, apabila api itu sampai menjilat ke pohon bambu, pasti akan mengakibatkan kebakaran besar. Yap Ite Peng yang berjalan keluar dari dalam rimba lebih dulu, katanya kepada muridnya, Kiai Jiei, lekas keluar, jangan sampai terkurung oleh orang itu. Siang Kuan Kiai baru sadar bahwa orang yang dibebaskan itu benar semua memandang padanya dengan sikap marah, bahkan sedang berusaha hendak mengurung dirinya. Walaupun ia tidak takut dengan orang yang badannya kurus kering itu, tetapi mengingat akibat pertempuran yang akan membawa korban jiwa orang yang tidak berdosa, hatinya merasa cemas sendiri. Maka ia lalu suruh Kim Go Antu supaya lekas membawa pergi rumah yang masih belum dibakarnya. Kim Go Antu sebetulnya sudah akan berlalu, ketika mendengar permintaan Siang Kuan Kiai, sejenak ia tercengang, tetapi kemudian menyambar rumah itu dan dipanggulnya, kemudian dibawa lari. Di luar dugaannya bahwa perbuatannya itu telah menimbulkan kericuhan, orang bekas penghuni rumah gubuk yang kurus kering, semua mengejar Kim Go Antu. Siang Kuan Kiai sementara itu sudah berada di dalam rimba bambu, tetapi ketika menampak orang itu mengejar Kim Go Antu, ia lalu lompat balik mencegat di tepi rimba sambil berkata, Kim Lo Chiam Puei, lekas keluar melalui jalan kecil. Kim Go Antu masuk ke dalam rimba melalui samping Siang Kuan Kiai, dan pemuda itu lalu berusaha mencegah perbuatan orang itu yang hendak mengejar Kim Go Antu. Jalan kecil itu merupakan jalan dari dalam rimba, hanya dapat dilalui oleh satu orang saja, maka dengan seorang diri sambil memanggul rumah papan, Kim Go Antu masih bisa melalui jalanan itu. Dengan senjata pusakanya Siang Kuan Kiai membabat beberapa batang pohon bambu, untuk mencegah orang yang mengejar. Usahanya itu ternyata membawa hasil besar, ketika ia bersama Kim Go Antu keluar dari dalam rimba, orang itu tidak berhasil mengejarnya. Semua garanya rumah gubuk ini mengakibatkan orang itu mengejar, bagaimana kalau kita lemparkan saja rumah ini. Titik. Berkata Kim Go Antu, kita justru hendak memancing mereka keluar dari dalam rimba, supaya mereka berlari-larian ke berbagai penjuru, untuk mengacaukan pikiran Kun Liongong. Selama berjalan Kim Go Antu telah merasakan bahwa rumah itu berat sekali, bukanlah bobotnya seorang kurus kering yang hanya kulit membungkus tulang, tetapi karena dalam hatinya terus mengingat bahwa dalam rumah itu berisi seorang perempuan, ia juga tidak berani membuka untuk melihatnya. Ia lalu berpaling dan menanya kepada Siang Kuan Kie, Siang Kuan Xiao Hiap, penghuni dalam rumah ini apakah juga harus dibawa? Siang Kuan Kie angkat kepala, dilihatnya kira sepuluh tombak dari tempat itu, ada sebuah rumah atap yang letaknya menyendiri, ia lalu berkata, orang dalam rumah ini tolong lociampuai bawa dan masukkan ke dalam rumah di depan itu, tetapi harus bawa serta rumah gubuk ini, supaya orang yang mengejar itu tetap mengejar, dengan demikian hingga orang itu akan menarik perhatian anak buah Kun Liongong, dan, kalau hal ini sampai di telinga Kun Liongong, pasti besar sekali gunanya. Pikiran Xiao Hiap ini baik sekali, berkata Kim Go Antu. Setelah itu ia gotong lagi rumah gubuk itu dan lari melanjutkan perjalanannya. Dengan senjata di tangan Siang Kuan Kie mengikuti di belakang Kim Go Antu sambil sebentar-sebentar menengok ke belakang. Dekat rumah gubuk, baru lihat orang-orang kurus kering itu lari keluar dari dalam rimba. Menyaksikan itu Siang Kuan Kie diam menghela nafas, pikirnya, betapapun tinggi kepandaian seseorang, kalau disiksa secara demikian, juga tidak sanggup bertahan. Mendadak pikirannya teringat kepada dua suhunya dan In Chung Chu, mereka juga berada dalam rumah gubuk itu, tetapi nampaknya tidak keracunan, kalau begitu racun dalam rumah gubuk itu bukannya tidak bisa dipunahkan. Sementara itu ia sudah tiba di rumah atap, sedangkan orang yang mengejar itu masih berada di tempat sejauh 10 tombak lebih, sudah tentu Kim Go Antu masih mempunyai banyak waktu untuk melepaskan orang dalam rumah yang dipikulnya. Dari dalam rumah atap tiba terdengar suara Kim Go Antu yang mengunjukkan perasaan kagetnya dan kemudian nampak lari keluar. Apakah orang dalam gubuk papan itu sudah dikeluarkan tanya Siang Kuan Kie? Kim Go Antu menjawab sambil menggelengkan kepala, pikirannya masih jernih. Apakah lociam poe sudah melihat dengan tegas? Sudah, kulitnya putih lalu parasnya cantik molek, aku tidak tega meninggalkan ia seorang diri ke dalam rumah atap itu. Tanda petik. Apakah ia tidak berpakaian? Hanya selembar kutang merah yang menempel di badannya. Kalau kita meletakkan rumah sepapan ini di dekat istana Kun Liongong, Kim lociam poe yang benda menolong dia, bukankah berarti mencelakakan dirinya? Kim Go Antu melengak, katanya, Sudikah kiranya si Yau Hiap memenuhi permintaanku? Permintaan apa? Antarkan dulu nona ini ke suatu tempat yang aman, kemudian kita bawa rumah papan itu ke dekat istana Kun Liongong. Tanda petik. Pada saat dan tempat seperti sekarang ini, seratus pal sekitar daerah ini, sulit untuk mendapatkan suatu tempat yang aman. Mungkin kita dapat membawanya ke suatu tempat yang tidak ada manusianya, tetapi ia bisa hidup atau tidak, masih merupakan satu pertanyaan. Sementara itu orang kurus kering bekas penghuni rumah papan itu sudah akan tiba. Siang Kuan Kie putar otak sambil pasang metel, ternyata Yap Ite Peng sudah tidak tampak bayangannya. Ia lalu berkata dengan suara perlahan, Kim Lo Chiam Poe, kita harus berjalan cepat sedikit. Kim Go Antu menurut, ia mempercepat tindakan kakinya. Siang Kuan Kie melihat arah yang dituju oleh Kim Go Antu ternyata daerah yang dikuasai golongan pengemis, lalu berpikir, ia hanya melihat sepintas lalu parasnya penghuni rumah papan itu, entah apa sebabnya ia bertekad hendak. Menolong jiwanya. Nampaknya kalau aku akan mencegah, ia pasti tidak mau dengar. Tetapi apabila orang yang sudah hampir mati ini dibawa ke markas golongan pengemis, agak berabe juga. Karena berpikir demikian, maka ia lalu mengejar Kim Go Antu dan berkata padanya dengan suara perlahan, Kim Lo Chiam Poe, bagaimana kalau kita bekerja secara berpencaran? Maksudmu, Bo Am Poe yang bawa rumah papan ini untuk memancing orang bekas penghuninya itu ke Istana Kun Liongong? Tanda petik. Tetapi bagaimana dengan gadis yang berada di dalam rumah ini? Harap lo Chiam Poe bawa kepada golongan pengemis, serahkan kepada Nonanie. Nonanie Swat Kiao dahulu berkedudukan tinggi dalam Istana Kun Liongong, tentunya tahu siapa dan apa kedudukannya nona ini dalam Istana Kun Liongong. Kim Go Antu berpikir, kemudian berkata, bagaimana aku dapat membiarkan Xiao Hiap menempuh bahaya, sebaiknya aku yang memancing musuh, Xiao Hiap yang pergi menolong nona ini. Mendengar jawaban itu siang koan kiedia menghela nafas, ia tahu bahwa Kim Go Antu sudah bertekad hendak menolong jiwa gadis itu, maka ia lalu berkata, tugas kita sama beratnya, harap lo Chiam Poe jangan merendahkan diri. Dengan cepat tangannya menyambar rumah papan di atas punggung Kim Go Antu. Rumah papan itu bentuknya mirip dengan sebuah peti besar, yang bisa dibawa dan diletakkan dengan sesukanya. Kim Go Antu buru berkata, tidak bisa, gadis ini pakaiannya sedikit sekali, bahkan hampir seperti telanjang, apabila berjalan dengan membawa seorang perempuan hampir telanjang, apa nanti orang kata? Tentang ini lo Ampue sudah pikirkan, berkata siang koan kiedia, lalu menyerahkan sepotong baju panjang. Pakaian ini kuambil dari badannya seorang yang sudah mati, maka masih ada tanda darahnya yang masih belum kering, terpaksa ku gunakan untuk menutupi tubuh nona ini. Kim Go Antu meletakkan rumahnya, siang koan kieh membeber bajunya, atap rumahnya dibuka, kemudian dibalikan, sebentar terdengar suara keluhan pelahan. siang koan kieh mengangkat kembali rumah papan itu dan dipanggulnya, setelah memberi pesan kepada KNN Go Antu, ia lari menuju ke gedung Kunliongong. Kim Go Antu mengambil baju hijau yang membungkus tubuh dadi setengah telanjang itu, lantas kabur. Orang kurus kering bekas penghuni rumah papan itu benar saja pada memburu ke arah rumah papan yang dipanggul oleh siang koan kieh. siang koan kieh sengaja memperlambat langkahnya dengan orang yang mengejar itu terpisah satu jarak tertentu. Tangan kiri mengempit rumah papan, tangan kanan membawa senjata pusakannya. Gedung Kunliongong sudah tertampak, tetapi anehnya tidak ada orang yang coba merintangi perjalanannya. Selama ini siang koan kieh sudah mendapat pelajaran banyak, lalu menghadapi keadaan yang tidak wajar, ia semakin berlaku hati. Ia berhenti, dia mengerahkan kekuatan tenaganya ke tangan kanan, rumah papan di tangan kirinya lalu dihantam sehingga hancur berantakan. Setelah menghancurkan rumah papan itu, ia lari balik meninggalkan tempat itu. Ketiga ia menoleh ke belakang, rombongan orang-orang bekas penghuni rumah papan itu lari serabutan menuju ke rumah yang sudah hancur. Ia diam menghela nafas panjang, dengan jalan memutar ia lari balik untuk menyusul Kim Goan Tu. Di atas tanah datar yang luas, nampak sunyi, tetapi bagi siang koan kieh penuh ketegangan. Dalam suasana sunyi itu mendadak terdengar suara seruling. Dari jurusan selatan, udara nampak merah, nampaknya api masih berkobar keras. Siang koan kieh mengerti bahwa api yang membakar rumah papan tadi sudah mulai membakar rimba bambu yang sangat luas itu. Suara seruling itu kedengarannya semakin mengharukan, siang koan kieh setelah pasang telinga, pikirannya tergerak, ia anggap bahwa suara seruling itu pasti seruling yang ditiup oleh suhunya, kalau dicari menurut arahnya suara itu, pasti dapat menemui burunya. Ia lalu berjalan menuju ke arah suara seruling itu. Berjalan kira tiga pal, suara seruling itu mendadak semakin jauh, dan kemudian tidak menentu arah ia. Siang koan kieh berhenti berjalan, ia duduk di tanah. Semangatnya mulai menurun, ia merasakan bahwa hidup manusia banyak dukanya daripada sukanya, sekalipun hidup ratusan tahun juga tidak ada kesenangannya. Suara seruling yang membawakan irama sentimentil itu, bagaikan senjata tajam menusuk ulu hati. Tempat di mana siang koan kieh duduk itu adalah sebuah jalan kecil yang terdapat banyak rumput. Pelahan ia meletakkan senjatanya di tanah, selagi hendak rebahkan diri di atas rumput, tiba-tiba terdengar suara orang menangis yang menyayat hati. Suara tangisan itu menyadarkan pikiran siang koan kieh, ia mendadak bangkit. Tertampak olehnya seorang wanita baju merah, dengan dua tangan menyekap muka, berjalan mendatangi sambil menangis. Mungkin karena sedihnya, wanita itu tidak tahu siang koan kieh berada di situ. Siang koan kieh yang sebetulnya sudah terpengaruh pikirannya oleh suara seruling tadi, kini semangatnya mendadak terbangun lagi. Suara seruling juga berhenti secara mendadak, wanita baju merah itu juga berhenti menangis, ia menghala napas panjang dan duduk di atas rumput sambil mengeringkan air matanya dengan sapu tangan. Siang koan kieh memandang wanita itu sejenak, rasanya pernah kenal, tetapi ia sudah tidak ingat di mana pernah melihat. Wanita itu mendadak bangkit, kemudian menegur siang koan kieh, kau siapa? Di luar dugaan siang koan kieh, pertanyaannya dibarengi dengan satu tamparan. Siang koan kieh yang tidak menduga diperlakukan demikian, hampir saja kena ditampar, dalam keadaan gugup ia buru lompat mundur sejauh delapan kaki. Wanita baju merah itu terus memburu, dengan beruntun melancarkan serangan sampai empat kali. Siang koan kieh sudah siap, dengan mudah dapat mengelakkan serangan itu, katanya, Nona, sabar dulu. Kenapa? Apa kau takut? Siang koan kieh tersenyum, katanya, kau nampaknya bukan anak buah kun luongong? Mete wanita baju merah yang bundar, lebar dan jeli, menatap wajah siang koan kieh, kemudian berkata, aku juga seperti sudah pernah melihat kau. Ya, aku juga merasa seperti tidak asing dengan Nona, wanita itu nampak berpikir, kemudian berkata, tadi, apakah kau yang menolong aku? Bukan, jawabnya siang koan kieh sambil menggelengkan kepala. Wanita itu mendadak menghela nafas dan berkata, kalian orang suku hon banyak yang palsu dan banyak akal busuk, kita tidak perlu bicara lagi. Setelah berkata demikian, lalu membalikan badannya, hendak berlalu. Tergerak hati siang koan kieh mendengar ucapan perempuan itu, peristiwa pembunuhan besaran yang terjadi di depan kuil tua pada beberapa tahun berselang, mendadak terbayang di dalam otaknya. Sementara itu, gadis baju merah itu sudah berada sejauh beberapa tombak, bajunya yang berwarna merah, sudah akan menghilang ke dalam gerombolan rumput yang lebat, maka ia lalu berseru, nona, tunggu dulu. Dan kemudian lompat menyusul. Ada apa? Tanya si gadis baju merah sambil menghentikan langkahnya. Kau bukan orang daerah Tlonggoan? Bukan, kalian orang suku hon, banyak palsu dan banyak akal, mana ada yang baik? Aku hendak pulang. Untuk. Selanjutnya, aku tidak akan menginjak daerah Tionggoan lagi. Nona, aku sekarang ingat, kita bukankah pernah melihat di sebuah kuil tua? Biji matu gadis itu berputaran, katanya, aaa, masih ada seorang tua yang seluruh rambut dan jenggotnya sudah putih dan seekor harimau serta seekor burung besar. Benar. Gadis itu mendadak menghela nafas panjang dan berkata, sudah berapa lama sejak kita saling bertemu di kuil tua itu? Sudah empat tahun lebih. Kalau begitu aku telah tertawan oleh mereka empat tahun lamanya. Siang Kuan Kieh memandang gadis itu sejenak, dalam hatinya timbul rasa curiga, pikirnya diam, kalau ia benar telah disekap empat tahun lamanya oleh Kun Liong Ong, seharusnya sudah tidak karuan macamnya. Bagaimana masih demikian cantik? Kau melihat apa demikian gadis itu menegur? Siang Kuan Kieh bersenyum, Nona masih seperti empat tahun berselang keadaannya. Ia berhenti sejenak, sekarang ini di tempat ini sedang berlangsung suatu pertempuran antara golongan kebenaran dengan golongan susat, sedang pakaian Nona, mudah dianggap sebagai musuh oleh dua pihak. Meskipun kepandayan Nona sangat tinggi, juga sukar berlalu dari sini. Gadis itu setelah mengalami penderitaan selama empat tahun, tidak selincah dan polos seperti pada empat tahun berselang, ketika mendengar ucapan Siang Kuan Kieh, alisnya dikerutkan kemudian berkata, Orang kita sudah mati semuanya, hanya tinggal aku seorang yang masih hidup. Aih, aku harus berusaha melindungi nyawaku, supaya bisa pulang untuk memberitahukan kepada mereka. Tanda petik. Pelahan ia angkat kepala, matanya menatap wajah Siang Kuan Kieh, katanya, Dapatkah kau menolong aku? Maukah kau membawa aku keluar dari tempat berbahaya ini? Siang Kuan Kieh sebetulnya hendak menguji gadis itu, apakah dia matanya kun liongong atau bukan? Maka ketika mendengar pertanyaan itu, ia lantas tertawa hambar dan berkata, Kalau Nona ingin keluar dari tempat berbahaya ini, untuk sementara harus dengar kataku dan berjalan bersamaku. Titik. Tanda petik. Itu sudah tentu. Tetapi sekarang ini kita masih belum dapat mengantar kau keluar dari daerah ini, pada saat dan keadaan seperti sekarang ini, Nona seorang diri dengan dandanannya demikian, tidaklah demikian terlepas dari inceran matukun liongong, dan akibatnya pasti akan tertangkap lagi olehnya. Sekalipun menempuh bahaya besar, aku juga harus pulang. Mendengar katanya yang masih jelas, tidak mirip dengan orang yang sudah diberi makan obat melupakan diri oleh kun liongong. Sekarang hanya ada satu jalan, Nona harus berjalan dan bergerak bersama kita, setelah keluar dari daerah berbahaya, nanti Nona baru berangkat pulang. Gadis itu berpikir, kemudian berkata, Aih, aku sudah tidak bisa berpikir terlalu banyak, terpaksa menurut kehendakmu. Mendengar jawaban itu, Siang Kuan Kieh teringat kejadian 4 tahun berselang, waktu itu, gadis ini nampaknya masih kekanakan, gesit dan lincah, agaknya tidak tahu segala apa, tetapi sekarang, keberaniannya itu telah lenyap. Pelahan ia membalikan badan dan berjalan dengan langkah lebar, namun dam telah siap. Di belakangnya terdengar tindakan kaki, gadis baju merah itu benar berjalan di belakangnya. Siang Kuan Kieh mulai mempercepat langkahnya, gadis baju merah itu juga demikian pula. Menampak kepandayan gadis itu sempurna, kecurigaan Siang Kuan Kieh semakin besar. Mendadak ia berhenti dan meninggir ke samping, kemudian tangan kanannya bergerak menyambar pergelangan tangan gadis itu. Gadis itu yang tidak menduga sama sekali akan tindakan pemuda itu, hingga sebentar kemudian sudah berada di bawah kekuasaannya. Dengan mata menatap wajah gadis itu, Siang Kuan Kieh berkata lambat, waktu empat tahun itu kan tidak pendek. Gadis itu memandang Siang Kuan Kieh dengan pikiran heran, jawabnya, benar, empat tahun itu kurasakan lama sekali, lebih lama dari apa yang aku pikir. Kalau begitu selama itu pikiranmu masih tetap jernih dalam waktu empat tahun itu, aku mengalami banyak kejadian, semua merupakan kejadian yang aku belum pernah alami. Selama itu Kun Liong Ong bagaimana perlakukan kau gadis yang digenggam tangannya oleh Siang Kuan Kieh. Setengah badannya merasa kesemutan, tidak bisa bergerak. Ia menghela nafas panjang dan berkata, Apa kau ingin menanya banyak? Benar, ada banyak urusan aku ingin menanya padamu, kau mencekal erat tanganku, sekujur badanku merasa tidak bertenaga, bagaimana kau bisa bicara banyak denganku? Aku tanya, selama beberapa tahun ini Kun Liong Ong bagaimana perlakukan kau? Bab 11. Gadis baju merah itu mengerutkan keningnya kemudian berkata, Ia sekap aku di dalam satu kamar gelap yang kokoh kuat, meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga, masih juga tidak berhasil melarikan diri. Apa ia tidak memberi makan barang apa padamu? Tidak, mereka perlakukan aku baik sekali. Seumur hidupnya Kun Liong Ong belum pernah perlakukan orang secara baik, kalau ia perlakukan kau begitu baik, tentunya ada maksudnya. Mereka telah menawan aku di kamar gelap, setiap hari aku tidak dapat melihat sinar matahari, apa ini boleh dikata baik. Bagi Kun Liong Ong, ini adalah yang cukup baik. Kalian orang sukuhan, benar sukar dimengerti, Kun Liong Ong menawan aku begitu lama, air mataku sampai hampir kering, tetapi kalau aku beritahukan padamu, kau malah tidak mau percaya. Bukan aku tidak mau percaya padamu, yang tidak ku percaya ialah Kun Liong Ong. Kun Liong Ong memang seorang jahat, aku juga tidak percaya padanya. Siang Kuan Kia diam berpikir, dilihat dari sikap bicaranya, gadis ini masih jujur, nampaknya tidak berpura, apakah benar Kun Liong Ong demikian mudah melepaskan dirinya? Siang Kuan Kia mempunyai kesan sangat jelek sekali terhadap Kun Liong Ong, dalam anggapannya, Kun Liong Ong tidak sedemikian mudah melepaskan orang yang ditangkapnya. Maka ia lantas tertawa dingin dan berkata, meskipun Nona pandai berpura, tetapi aku bukanlah seorang yang mudah dibohongi. Haha, aku kenal baik sifatnya Kun Liong Ong. Gadis itu agak marah, katanya, heran. Apa katamu? Mengapa aku perlu membohongi kau? Siang Kuan Kia melengak. Bukankah Kun Liong Ong sengaja melepaskan kau menjadi mata? Oh, jadi kau takut Kun Liong Ong untuk aku sebagai matanya, sehingga kau perlakukan aku demikian ruah. Kalau begitu aku tidak sesalkan kau. Siang Kuan Kia pelahan melepaskan tangannya dan berkata, maafkan perbuatanku, melihat sikapmu, memang tidak mirip seorang yang berpura. Tetapi sudah berapa tahun Kun Liong Ong menyekap kau, ternyata kau masih sehat dan baik saja, ini benar sangat aneh. Memang dia mempunyai maksud jahat, tetapi aku terus menolak, dia pun tidak berdaya. Dia mempunyai maksud jahat apa? Pipi gadis itu merah seketika, katanya, ia hendak memperistri aku, kemudian, ia akan membawa aku pulang ke rumahku, di negaraku akan mencari beberapa orang kuat untuk membantu usahanya. Oh, kiranya begitu. Tanda petik. Sementara itu mendadak ia melihat tanda rahasia yang ditinggalkan oleh dua kacung, yang menuju ke barat. Gadis itu setelah mengikuti Siang Kuan Kia berjalan, tiba menanya, kau hendak kemana? Mencari orang. Gadis itu tidak menanya apa lagi, dari dalam badannya mengeluarkan sebilah belati, lalu digenggamnya sambil berjalan. Rumput alang setinggi pinggang, terbentang sepanjang jalan agaknya tidak ada batas-batasnya. Siang Kuan Kia yang sudah berjalan kira 3-4 pal, masih berada di tengah rumput alang juga tidak tampak lagi tanda rahasia yang ditinggalkan oleh dua kacung. Ia bercuriga, hingga berhenti di tengah padang rumput itu. Mengapa kau tidak jalan tanya gadis baju merah itu? Mari kita berhenti mengasuh sebentar, jawabnya. Gadis itu memandang Siang Kuan Kia dengan perasaan heran, katanya sambil berduduk, nanti setelah kau antarkan aku dari tempat berbahaya ini, belati ini aku berikan padamu. Belati yang memancarkan sinar berkilauan itu, tentunya bukan senjata sembarangan, Siang Kuan Kia memandang sejenak, lalu berkata sambil tertawa hambar, kau pakai sendiri, aku tidak mau. Belati ini tajam sekali, sebetulnya yang paling disayang-sayang oleh ayahnya, kala ini aku datang ke daerah Tionggoan, belati ini diberikan padaku. Siang Kuan Kia yang sedang memikirkan dua kacung mengapa menuju ke jalan yang banyak rumput alang ini, tidak memperhatikan omongan gadis itu. Kau tidak mau belati ini, habis mau apa tanya pula gadis itu. Kembali Siang Kuan Kia tidak menjawab, hingga gadis itu merasa heran. Mengapa kau tidak menjawab? Apa kau malu demikian tegurnya? Mulut Siang Kuan Kia meski membungkam, tetapi otaknya terus bekerja. Oh ya, apakah suka aku, tetapi merasa malu untuk mengatakan? Siang Kuan Kia yang sudah dapat memecahkan urusan yang dipikir dalam otaknya, dalam girangnya ia sudah berkata sendiri sambil menganggukan kepala, benar, benar, pasti begitu. Kalau kau benar suka aku, baiklah kau ikut aku sama menjumpai ayah, berkata gadis baju merah itu sambil tertawa. Ayah cuma mempunyai satu anak perempuan aku sendiri, kalau kau minta diriku, dikemudian hari kau adalah pemimpin suku kita, kau mau atau tidak? Siang Kuan Kia terkejut, katanya, apa katamu? Ayahku adalah Raja Negara Owikhur, aku juga berkedudukan sebagai putri, kalian orang suku hon meskipun licik, terapi juga ada yang baik. Ayahku pernah menerima budi orang suku hon, kau mau berdiam di sana, ayah mungkin dapat menerima lamaranmu. Siang Kuan Kia mendadak berbangkit, menjura dalam dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku, aku tahu kau ada seorang baik. Tanda petik. Nona jangan salah mengerti, aku maksudkan ialah atas kebaikanmu aku terima di dalam hati. Kau adalah seorang gadis baik, tetapi kau salah melihat orang. Tidak mungkin, meskipun kau berlaku lebih galak, tetapi aku lihat hatimu baik. Tanda petik. Siang Kuan Kia mendadak lompas sambil mengayunkan senjata pusakanya. Sebentar terdengar suara beradunya dan terjatuhnya benda logam, sebilah golok terbang tertabas kutung oleh senjata pusaka Siang Kuan Kia dan jatuh di tanah. Gadis baju merah itu melongot, tiba bersenyum dan berkata, kalau bukan kau yang turun tangan menolong aku, kini aku pasti sudah terluka oleh golok terbang ini. Siang Kuan Kia menggelengkan kepala, memberi tanda supaya gadis itu jangan bicara lagi, sedang ia sendiri memasang mata memandang ke sekitar tempat itu. Tetapi sekian lama tidak tampak orang muncul. Gadis baju merah itu melongok sebentar, kemudian berkata, kau bernama siapa? Namaku Siang Kuan Kia. Di dalam kalangan kita aku dipanggil Ceng Peng Kongcu, kau panggil aku Ceng Peng saja sudah cukup. Tiba terdengar suara desiran angin, dua bilah golok terbang melesat keluar dari dalam gerombolan rumput alang, menyerang Siang Kuan Kia. Pemuda itu sudah siap juga, dengan senjata pusakanya ia menyempok jatuh golok terbang yang menyerang dirinya. Penyerangnya berada di sebelah kiri darimu. Demikian Ceng Peng Kongcu berseru. Tanpa gadis itu memberitahukan, Siang Kuan Kia juga sudah lihat di mana sembunyinya orang yang melakukan penyerangan gelap itu. Ia memperingatkan supaya gadis itu berhati-hati, kemudian melesat ke arah tempat sembunyinya orang itu. Ia sangat berani, meskipun tahu tempat itu sangat berbahaya, ia berjalan terus tanpa ragu. Berjalan kira dua tombak lebih, ia masih tak menemukan orang yang menyerang dirinya tadi. Ia berhenti dan berpikir, tanah ini sangat luas, memang baik bagi kita untuk sembunyikan diri. Tetapi kalau Kun Liong Ong menggunakan rumput yang lebat ini untuk memasang perangkap, lalu memancing orang golongan pengemis menyerbu kemari, tentu akan terjadi pembunuhan kejam lagi. Sebaiknya ku bakar saja rumput ini, andai kata Kun Liong Ong belum memasang perangkap, dengan terbakarnya tempat ini, berarti merintangi maksudnya hendak menggunakan tempat ini. Apabila tempat ini ada orangnya, api akan membakar habis mereka. Setelah berpikir demikian, ia lalu berpaling dan berkata pada Ceng Peng Kong Chu, Kong Chu, harap kau mengikuti gerakanku, aku hendak membakar tempat ini. Ceng Peng Kong Chu menurut, ia berjalan menghampiri Siang Kuan Kie seraya berkata, apa tanah belukar ini ada orangnya Kun Liong Ong yang sembunyi? Benar. Tanda petik. Baru saja Siang Kuan Kie menjawab, dari gerombolan rumput anak panah berhamburan ke arah mereka. Siang Kuan Kie menggerakkan senjata pusakannya untuk menyampok jatuh anak panah. Ia berkepandaian tinggi, pula ia memakai rompi wasiat melindungi dirinya, meskipun tidak takut anak panah, tetapi karena anak panah menyambar berhamburan, diam juga kuatirkan dirinya Ceng Peng Kong Chu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan, dalam kagetnya Siang Kuan Kie menengok ternyata Ceng Peng Kong Chu sudah terkena dua batang anak panah. Gadis dari daerah barat ini, ternyata berhati bagaikan baja, meskipun badannya sudah terkena dua batang anak panah, tetapi masih pertahankan kedudukannya dengan gigih, sambil menahan rasa sakit. Ia menggerakkan belatinya untuk menyampok anak panah yang menyambar dirinya. Siang Kuan Kie dengan sengit menghalaukan semua acak panah, ia berkata dengan suara perlahan, Kong Chu harap lekas bertiarap di tanah. Tanda petik. Belatiku ini meskipun tajam, tetapi terlalu kecil, andai kata aku mempunyai sebilah pedang panjang, mereka pasti tidak dapat mencelakai diriku, berkata Ceng Peng Kong Chu sambil menghela nafas. Sementara itu, di sekitar mereka berdiri, mendadak muncul banyak orang berpakaian hitam, Siang Kua Kie yang menyaksikan itu baru sadar, bahwa mereka sudah berada di situ dengan sembunyi di lubang tanah sudah tentu tidak mudah dicari. Terdengar pula suara jeritan Ceng Peng Kong Chu yang terkena sebatang anak panah lagi. Siang Kuan Kie merasa cemas, tetapi di tempat belukar seperti itu, di bawah kepungan barisan anak panah, apalagi harus melindungi diri Ceng Peng Kong Chu yang sudah terluka, mau tidak mau merasa bingung juga. Dalam keadaan demikian, mendadak terdengar suara seruling mengaluni di udara. Sungguh heran, anak panah yang menyerang berhamburan, mendadak berhenti. Dan orang berbaju hitam itu semua tidak melakukan penyerangan lagi, mereka berdiri bagaikan patung sambil mendengarkan irama seruling itu. Irama seruling itu makin lama makin nyaring, orang baju hitam agaknya terpengaruh oleh irama seruling itu, sikap mereka seperti orang bodoh. Siang Kuan Kie berpaling dan berkata kepada Ceng Peng Kong Chu, Kong Chu, apakah lukamu parah? Aku terkena tiga panah, sebatang mengenakan bagian penting, barangkali tidak bisa melanjutkan perjalanan, menjawab Ceng Peng Kong Chu. Siang Kuan Kie memeriksa bagian yang terkena anak panah, sebatang mengenakan pundak belakang, sebatang mengenakan lengan kiri dan sebatang lagi tepat di atas buah dada. Ia merasa tidak enak, karena kalau ia tidak ajak kemari, gadis itu tentu tidak terkena panah. Suara seruling itu mendadak berubah iramanya, orang baju hitam yang berdiri di sekitarnya, mendadak memutar badan, semua berjalan menuju ke utara, senjata di tangan mereka semua dilempar ke tanah. Ceng Peng Kong Chu merasa heran menyaksikan perbuatan orang baju hitam itu, tanyanya, mengapa mereka berhenti menyerang? Kalau mereka meneruskan penyerangannya, aku pasti akan binasa di bawah hujan anak panah. Mereka terpengaruh oleh irama seruling tadi, tidak mau bermusuhan dengan kita lagi. Tanda petik. Ceng Peng Kong Chu menatap wajah Siang Kuan Kie dan berkata, empat tahun berselang, aku dan kakak bersama orang kuat dari daerah Tibet telah datang ke daerah Tionggoan untuk memenuhi janji, tak diduga seluruh anggauta kita ludes, hanya tinggal aku seorang. Daerah Tionggoan banyak orang berkepandaian tinggi, kita orang dari Tibet tidak sanggup melawan. Ia berhenti sejenak, aku ada suatu permintaan, tidak tahu kau suka dengar atau tidak. Katakan saja, aku bersedia mendengarkan. Aih, dalam rombongan kita itu dahulu semuanya ada berapa puluh orang, seluruhnya terdiri dari orang kuat daerah barat. Tanda petik. Siang Kuan Kie mendada ingat sesuatu, lalu memotong, kau adalah putri negara Owi Hur, bagaimana bisa kenal dengan paderi lama Tibet? Kakaku menjadi muridnya pelindung hukum kaum lama Tibet, maka aku juga ikut kakaku belajar ilmu silat. Tanda petik. Apakah kau cuma mempunyai seorang kakak lelaki saja aku lupa memberitahukan padamu, ayah bundaku cuma. Melahirkan aku seorang, aku saja, kakak lelakiku itu adalah anak pungut ayah, yang kemudian dikirim ke Tibet untuk belajar ilmu silat. Harapan ayah, supaya ia nanti memimpin pasukan negara Owi Hur. Tak diduga kemudian terlibat dalam pertikaian rimba persilatan, ia mengikut gurunya untuk memenuhi perjanjian, yang ternyata kemudian binasa di kampung orang. Syeng Kuan Kieh melihat wajah nona itu semakin pucat, ia tahu bahwa luka nona itu sangat parah, maka mencegah padanya jangan bicara terlalu hanya, kemudian minta ia beristirahat, akan dicabut anak panah yang menancap di tubuhnya. Ceng Pengkong Chu menurut, ia duduk, sikapnya tenang. Syeng Kuan Kieh mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya. Lebih dulu ia mencabut anak panah yang menancap di lengan. Kirinya, lalu dengan cepat lukanya dibungkus. Setelah itu ia mencabut anak panah yang menancap di pundak belakang, tetapi anak panah yang menancap di atas buah dada, ia tidak berani mencabut. Sebab, ketika ia memeriksa anak panah itu, telah menancap sangat dalam, hampir mengenakan jantung, kalau dicabut, mungkin dapat mengganggu jantungnya, maka ia tidak berani mencabut sembarangan. Ceng Pengkong Chu duduk sambil pejamkan kedua matanya, setelah menunggu lama belum menampak Syeng Kuan Kieh mencabut anak panah di dadanya, lalu membuka matu dan menanya, mengapa kau masih belum bertindak? Di sini tidak ada obat. Jawab Syeng Kuan Kieh sambil menghela nafas. Apa karena melihat lukaku agak parah, hingga kau tidak berani turun tangan? Meskipun lukanya tidak ringan, tetapi masih belum membahayakan jiwa. Hanya, aku tidak mengerti ilmu tabib, tidak berani sembarangan turun tangan. Harap nona sabar dulu, aku akan bawa kau mencari seseorang. Tanda petik. Aku tahu bahwa anak panah ini menancap dalam hampir mengenakan jantung. Sekarang ini aku merasa bahwa kekuatan tenagaku sudah tidak ada, barangkali tidak kuat berjalan. Tanda petik. Aku akan gendong kau tanda seru. Dengan begini, bukankah akan membuat capek kau berkata Ceng Pengkongcu yang segera pentang dua tangannya. Syeng Kuan Kieh memeriksa dulu keadaan di sekitarnya dan mencari arahnya, kemudian membakar tempat itu. Setelah itu ia menggendong tubuh Ceng Pengkongcu lari menuju ke barat. Api menjalar sangat cepat, sebentar saja tanah datar yang penuh rumput alang itu sudah berubah menjadi lautan api. Syeng Kuan Kieh mengeluarkan seluruh tenaga, lari secepat kilat, untuk keluar dari daerah yang kebakaran itu. Setelah tiba di tempat taman, Syeng Kuan Kieh meletakkan Ceng Pengkongcu, dilihatnya dengan seksama, gadis itu ternyata masih memejamkan matanya, mukanya pucat pasi. Napasnya lemah, kalau tidak keburu ditolong, barangkali membahayakan jiwanya. Tiba ia dengar suara seruling, mengalun di udara. Hati Syeng Kuan Kieh tergerak, ia gendong lagi tubuh Ceng Pengkongcu, berjalan ke arah dari mana datangnya suara seruling itu. Ia telah menemukan suatu tempat agak rendah yang terkurung oleh tanggul. beberapa ratus orang berpakaian hitam, duduk berbaris di tempat itu, mereka pada memejamkan mata, mulutnya kemak kemik, entah apa yang dikatakan. Syeng Kuan Kieh yang menyaksikan itu, diam terkejut, pikirnya, apakah ini bukan anak buah kunlongong? Mengapa berada di sini? Tanda petik. Suara seruling itu mendadak berhenti, dari jauh terdengar suara orang, anak, lekas kemari, sudah lama kita tidak bertemu. Sambil menggendong ceng pengkong Syeng Kuan Kieh berjalan ke arah suara itu. Di bawah satu pohon besar, duduk berdampingan dua orang. Orang yang duduk di sebelah kiri, tangannya memegang seruling, orang tua itu bukan lain daripada guru Syeng Kuan Kieh yang mengajar ilmu silatnya di dalam kuil tua. Orang yang duduk di sebelah kanan, mengenakan pakaian warna hitam, mukanya seperti tidak asing, tetapi saat itu ia tidak ingat di mana pernah bertemu. Syeng Kuan Kieh meletakkan ceng pengkong cu, lalu berlutut di hadapan orang tua itu seraya berkata, suhu, teo cu datang menghadap. Orang tua itu bersenyum dan berkata sambil menunjuk orang baju hitam di sebelahnya, ini adalah yang namanya sangat kesohor, lekas kau memberi hormat. Inlocian Pue, Syeng Kuan Kieh datang menghadap, berkata Syeng Kuan Kieh sambil memberi hormat. Inkyulion bangkit membalas hormat dan berkata, untuk selanjutnya, kita harus bersebutan suheng dan sutae. Titik. Tanda petik. Orang tua itu mendadak melototkan matanya dan berkata, siapa menerimakah sebagai murid? Semua orang ingin berguru padaku, bukankah aku nanti bakal tidak mempunyai sahabat? Inkyuliong hanya bersenyum, ia berkata kepada Syeng Kuan Kieh sambil memandang Ceng Pengkong Chu, sutae, siapakah nona itu? Mendengar dirinya disebut sutae oleh Inkyuliong, seorang tingkatan tua yang namanya sudah terkenal sejak beberapa puluh tahun berselang, Syeng Kuan Kieh terkejut, ia buru berkata, Inlocian Pue, tanda petik, suhu tadi hanya main saja, mengapa sutae anggap benar? Syeng Kuan Kieh anggap menyebut Inkyuliong locian Pue memang sudah sepantasnya, tetapi kalau benar ia sudah angkat suhunya menjadi suhu, sebutan suheng itu juga sudah semestinya. Ketika berpaling kepada suhunya, orang tua itu ternyata masih duduk sambil pejamkan mata, agaknya sedang tidur nyenyak. Ia berpaling lagi ke arah Inkyuliong dan berkata, suheng, kalau ditilik dari waktunya berguru, aku seharusnya menjadi sute emu, karena aku belakangan menjadi murid. Berkata Inkyuliong sambil bersenyum. Kau berkata demikian, aku juga tidak mau menyebut ka suheng lagi, berkata Syeng Kuan Kieh sambil tertawa. Baiklah, aku yang mengalah. berkata Inkyuliong, yang lantas bangkit dan jongkok di depan Ceng Pengkongcu untuk memeriksa lukanya, kemudian berkata pula, nona ini lukanya cukup parah. Siautei sudah tidak berdaya, apakah suheng dapat menolongnya? Aku nanti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kau, sekarang kau totok jalan darahnya. Ceng Pengkongcu mendadak membuka matanya dan berkata, tidak perlu kau totok jalan darahku, aku tidak takut sakit. Luka nona dekat dengan jantung, waktu dicabut anak panah itu, sangat berbahaya, sedikit bergerak saja, bisa berakibat batal, sebaiknya ditotok jalan darahmu. Siaan Kuan Kie menurut, ia menotok tiga jalan darah di tubuh Ceng Pengkongcu. Inkyuliong mengeluarkan sebuah botol kecil memberikan dua butir pil kepada Siaan Kie Seraya berkata, Sutee, Suheng hanya bertugas mencabut anak panah, tidak turut memberi obat, ini adalah tugasmu. Sudah tentu Sutee nanti yang memberikan obat. Inkyuliong bersenyum, tangan kiri menekan dada Ceng Pengkongcu, dua jari tangan kanan menjepit gagang panah, sebelum melakukan tugasnya, ia berkata kepada Siang Kuan Kie, Sutee, aku akan menggunakan tenaga dalam, untuk menahan mengalirnya darah, supaya darah di jantung tidak mengalir keluar, setelah anak panah dicabut, kau lekas hancurkan sebutir pel tadi dan borahkan di lukanya. Siang Kuan Kie menurut, ia hancurkan sebutir pel di tangannya seraya berkata, Siaw Tai sudah siap. Ketika jari tangan Inkyuliong mencabut keluar anak panah itu, benar saja, luka di dada ceng pengkongcu tidak mengucurkan darah. Dengan cepat Siang Kuan Kie memborahkan obat pil yang sudah menjadi bubuk ke luka bekas anak panah tadi. Sekarang sudah tidak ada halangan, biarlah ia istirahat sebentar, baru dibuka totokannya, nanti kau berikan pil di tangan mu untuk dimakan, kemudian kita bantu menyalurkan kekuatan tenaga padanya. Kalau bukan Suheng yang turun tangan, jika ia binasa karena lukanya, Siao Tue akan berdosa terhadapnya. Inki Wuliong mengamati lagi wajah ceng pengkongcu, lalu berkata, Su Tue, maafkan Suhengmu, nona ini toh bukan orang Sukuhan, dia suku wighur. Jawab Siang Kuan Kie yang mendadak teringat peristiwa penumpahan darah di kuil tua, hingga ia tidak meneruskan katanya. Aku kenal dengannya, mungkin ia sudah tidak mengenali aku lagi. Suheng ada mempunyai permusuhan dalam dengannya, tidak? Jawab Inki Wuliong sambil menggelengkan kepala. Semua permusuhan itu adalah urusan yang sudah lalu. Dan, sekarang musuh satunya bagi kita adalah Kun Wuliong Tanda petik. Ia tertawa hambar, menengok orang tua di sisinya sejenak, lalu sambungnya, Kun Wuliong juga musuh besar Suhu. Tentang ini Siao Tietau. Inki Wuliong memandang Cheng Pengkong Cu sejenak dan berkata, nanti setelah ia mendusin, kau jangan beritahukan padanya siapa adanya aku. Aku pikir ia tentunya masih membenci aku. Meskipun Xiang Kuan Kie tidak tahu sebab musababnya pertikaian itu, tetapi ia telah menyaksikan dengan metu kepala sendiri pertempuran dasyat kedua pihak, yang berakhir dengan kehancuran total, maka baik pesan itu. Inki Wuliong berkata pula sambil tertawa hambar, obat Suhengmu ini, dahulu adalah kepunyaan maosan itecin, sangat manjur untuk menyembuhkan luka luar. Sebentar ia pasti akan sembuh, Suhengmu setelah mengalami peristiwa yang hampir mengorbankan jiwa itu, sudah lama tidak memikirkan permusuhan pribadi. Kecuali Kun Wuliong terhadap siapa saja, aku sudah tidak mempunyai perasaan benci. Tetapi nona ini, Suhengmu khawatir masih ingat dendamnya yang lama, maka jangan kau beritahukan padanya tentang diriku. Siaw Te akan ingat pesan Suheng. Inki Wuliong kembali mengambil dua butir pil diberikan kepada Siang Kuan Kie seraya berkata, kau simpan baik-baik. Siang Kuan Kie baru saja menyimpan pil itu, tiba dengar suara ringkikan kuda. Beberapa pasukan berkuda, dengan mengiring seorang berjubah hijau, lari menghampiri. Kun Leong Ong, bentaknya Siang Kuan Kie sambil menghunus senjatanya. Orang tua rambut putih yang duduk memejamkan matanya itu mendadak membuka mata. Inki Wuliong juga lantas berdiri dan berkata kepada Siang Kuan Kie dengan suara pelahan, mari kita menghadapi pasukan berkuda, Kun Leong Ong kita serahkan kepada Suhu. Ketika Kun Leong Ong tiba di hadapan mereka, mendadak berhenti, matanya memandang barisan berkudanya sejenak, lalu mengulapkan tangannya. Pasukan berkuda itu lantas berpencaran dan berbaris di kedua samping, di tengah-tengah tampak sebuah kereta. Kereta itu sudah dibuka tutupnya, di atas kereta terdapat dua buah kursi bambu, di atas kursi duduk dua wanita dalam keadaan terikat. Wanita yang duduk di samping kiri, parasnya pucat, rambutnya sudah beruban, meskipun mukanya sudah banyak keriputnya, tetapi dari potongan muka itu, Samar masih kelihatan tanda bahwa di masa mudanya wanita itu pasti berparas cantik. Yang duduk di sebelah kanan adalah seorang gadis berusia kira 18 tahun, kulitnya putih halus, parasnya cantik, hanya sikapnya ada sedikit bodoh. Siang Kuan Kie merasa seperti sudah kenal dengan dua wanita itu, Samar masih ingat di mana pernah ketemu. Kun Leong Ong yang selamanya sangat sombong kini telah berubah 180 derajat, dengan berlaku sangat menghormat. Ia menjurat terhadap orang tua rambut putih kemudian berkata, To'ako, apakah selama ini baik saja? Orang tua itu memandang padanya dengan sinar mata, tajam dan mengandung rasa benci. Ketika matanya beralih ke atas kereta, wajahnya berubah dengan mendadak, pelahan matanya dipejamkan lagi. Di bawah sinar matahari, nampak tegas bahwa air mata orang tua itu mengalir turun, membasai kedua belah pipinya. hati yang tergerak, ia ingat penuturan suhunya di kuil tua, apakah dua wanita itu adalah subor dan sumoinya yang tertawan oleh Kun Leongong? Mendadak terdengar suara tertawanya Kun Leongong yang kemudian berkata, aku seharusnya ingat bahwa To'ako masih hidup, tetapi ingatanku itu timbul agak terlambat, hingga usahaku yang ku usahakan dengan susah payah, hampir hancur berantakan. Bagaimana dengan mereka tanya orang tua itu sambil pejamkan mata? Semuanya baik, keponakan perempuanku semakin besar makin nyata kecantikannya. Mengapa kau tidak membunuh mereka? Kalau Siow Te'e membunuh mereka, barangkali tidak dapat menundukan To'ako. Orang tua itu mendadak membuka matanya, katanya dengan suara bengis, apakah kau ingin menggunakan mereka untuk memaksa aku? Memang demikian maksud Siow Te'e. Sekalipun mereka masih hidup di dalam dunia, tetapi sudah lama mereka kakasiksa sehingga sudah tak berupa manusia lagi. Hidup juga sudah seperti orang tidak berguna, adalah baik kau binasakan saja, kemudian aku bunuh kau untuk menuntut balas dendam. To'ako ada seorang berbudi, tentunya tidak akan tega menyaksikan To'a somati tercinjang. Lagi pula keponakanku perempuan Si Hong Tai, kini sudah menjadi gadis remaja, kalau mati bukankah sangat sayang? Hawa amaras yang kuan kie meluap, ia lompas sambil mengacungkan senjatanya, bentaknya dengan suara gusar. Tutup mulut, kau binatang yang sudah bertumpuk-tumpuk dosamu, kau kemari, mari kita bertempur 300 jurus. Benar, aku telah melakukan kejahatan yang tak ada taranya, tetapi kau masih belum sanggup melawan aku sendirian. Siang kuan kie dengan tanpa banyak bicara, lantas menerjang dengan senjatanya. Kun liongong tertawa dingin bentaknya, jangan bergerak, kalau kau berani maju satu langkah saja, aku bunuh mereka lebih dulu. Siang kuan kie melengak, ia hentikan tindakannya, ketika menengok kepada suhunya orang tua itu nampak gemetar, air mata mengalir turun, ia tertegun. Lalu tarik kembali serangannya, perlahan ia urungkan diri dan berdiri di samping suhunya. Inky wuliong sejak munculnya kun liongong sengaja berpaling, tidak mau berhadapan langsung dengannya, karena khawatir masih dikenali. Siau T.E. dengan T.E. sudah hampir 20 tahun tidak bertemu muka, kepandayan kita berdua, entah siapa yang lebih unggul, sekarang masih belum diketahui. Berkata kun liongong, seumur hidupmu, jangan harap kau dapat menangkan aku, berkata orang tua itu. Untuk mengadu kekuatan tenaga, kita berdua mungkin berimbang, tetapi kalau mengadu kepintaran otak, biar bagaimana to aku masih kalah terhadapku. Tanda petik, kau manusia tak berbudi, jahat dan kejam, segala perbuatanmu hanya kau utamakan untuk mencapai maksudmu, tanpa memandang kera. Segala apa kau dapat melakukan, apa yang kau dapat banggakan berkata siangkoan kie. Kau adalah seorang tingkatan muda, tidak pantas bicara denganku. Siangkoan kie sangat mendongkol, ia sudah ingin menerjang dan menggempur padanya, tetapi subo dan sumoinya yang terikat di atas kereta, semua di bawahan camau Kun Liong Ong, asal Kun Liong Ong mengeluarkan perintah, mereka akan binasa di ujung tombak pasukan berkuda. Meskipun suhunya membungkam, tetapi cinta kasih antara suami istri, biar bagaimana tentu tidak tega melihat istrinya disiksa sampai mati. Apabila tidak dapat mengendalikan emosinya dan menerjang Kun Liong Ong sehingga mencelakakan diri subo dan sumoinya, bukankah akan merupakan suatu kemenyesalan besar dalam hidupnya. Karena memikir demikian, maka ia terpaksa kendalikan amarahnya. Sekalipun sembilan parti besar rimba persilatan, semua memusuhi diriku, aku juga tidak takut tetapi kalau To'ako akan menyulitkan si keadaan akan menjadi sangat berlainan. Titik Sekarang ada dua jalan, To'ako boleh pilih sendiri. Dua jalan bagaimana tanya orang tua itu dengan badan gemetaran. Jalan kesatu, kita putuskan persaudaraan kita, To'aso dan keponakanku yang cantik ini, akan kubunuh, dan kita berdua mengadu kekuatan dengan mengandal kepandaian sendiri-sendiri. Jalan kedua tanya orang tua itu sambil mengawasi istri dan anaknya. Sudah tentu jauh lebih lunak, Siao Te'e akan menyerahkan To'aso dan keponakan kepada To'ako untuk dibawa pulang. Tanda petik. Benarkah? Sudah tentu benar, tetapi, juga bukan tidak ada syaratnya. Titik. Tanda petik. Katakanlah. Kun Leong Ong memandang Siang Kuan Kiai sejenak, kemudian berkata, harap To'ako musnahkan kepandayan To'ako sendiri, kemudian undurkan diri dari rimba persilatan. Bawa pergi To'aso dan putrimu, ke suatu tempat yang jarang diinjak manusia, menuntut hidupmu yang tenang dan aman. Kemudian menunjuk kepada Siang Kuan Kiai. Apakah To'ako yang memberi pelajaran ilmu silat kepada anak muda ini? Kalau ia mawapa, kau manusia berkedok binatang, suhu sudah lama tidak anggap sebagai saudara, berkata Siang Kuan Kiai sengit. Kalau benar murid To'ako, maka harus makan obatku yang melupakan diri sendiri, seumur hidup bekerja untukku, jadi tidak tersia To'ako memberi pelajaran padanya. Hati Siang Kuan Kiai tertegun ketika mendengar syarat yang kejam itu. Orang tua rambut putih itu pejamkan maktanya tidak menjawab.